Ya teman-teman dalam komunitas Pola Hidup Sehat Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Kali ini nanti pembicara tamu Mas Tio Rasetio, pendiri dari KFLS Yang akan mengajar mengenai auto pagi Yaitu puasa Karena puasa itu ada IF Intermittent Fasting Yang menurut saya itu kalau kira-kira 12-13 jam Sedangkan auto pagi itu minimal 16 16, 17, 18 jam Bahkan bisa sampai 24 jam Tapi itu puasa kesehatan Kita sebutnya puasa kesehatan Tapi perlu menarik juga untuk saya sampaikan bahwa Berdasarkan data, teman-teman bisa cari di Google Atau jurnal, atau penelitian Data mengenai penderita kanker Yang cukup menarik adalah yang rendah Yang rendah di mana? Apa di Swiss, atau di New Zealand Yang banyak makan vegan Banyak makan salad Udaranya bersih Ternyata tidak Ternyata tidak Yang penderita kankernya rendah itu di Timur Tengah Lo Enggak salah itu data Tidak Anda cari di Google Yang rendah itu di Timur Tengah Menarik kan? Mereka memakan daging Nah, tentu analisanya bisa macam-macam Karena mereka selain daging Mereka makan bumbu Dimana bumbu itu adalah Antioksidan yang luar biasa Jadi makanya kalau ada diet keto yang lain Yang bukan diajarkan Mas Tio Dimana orang disuruh makan daging Tanpa bumbu Tanpa bumbu yang dari herbal Bolehnya malah mecin Saya khawatir itu nanti 3, 4, 5 tahun lagi menuai kanker Karena kanker itu sekarang makannya ngawur Maka mulailah inflamasi Karena daging yang dibakar, digoreng Itu ages-nya tinggi sekali Coba simak pelajaran Ibu Dr. Elisabeth Subrata Mengenai ages Makin tinggi nilai ages-nya Itu makin memicu inflamasi Dan inflamasi salah satu penyebab kanker Maka bisa dibayangkan Kalau orang makan makanan yang bereges tinggi Di antaranya apa? Daging bakar, daging goreng, daging grill Nah, tapi ini ilmu kan masih Kadang bisa dibantah Kenapa orang Timur Tengah Makan daging grill Justru kanker terendah di muka bumi Wilayah Timur Tengah Maka yang menjelaskan itu Mayoritas bermuara pada dua sebab Satu, mereka makan bumbu Mereka digrill dan bumbu-bumbu di Timur Tengah Kayak di India gitu Bumbunya sampai disebut spicy banget Tapi itulah anti-kankernya Jadi misalnya kalau Ibu Elizabeth Ciberata kan menjelaskan Misalnya bacon, daging bakar dari babi lagi Itu ages-nya 99 ribu Sedangkan wortel itu 9 Dan banyak bumbu-bumbuan itu mendekati nol Anti-inflamasi Nah, maka waktu dicampur Paling enggak ini menetralkan Makanya orang Timur Tengah Sekalipun makan daging Tidak banyak yang kena kanker Karena mereka makan bumbu Bumbu herbal Makanya dalam diet keto Yang diajarkan Mas Tio Itu makan daging Dengan bumbu-bumbu herbal Karena bumbu-bumbu herbal ini Adalah antioksidan Anti-inflamasi Tapi kalau makan daging Bumbunya mecin Bukan saya mengutuk Dan bukan saya mujek-mujek Daging itu ages-nya Bisa di atas 50 ribu Daging-daging halal Itu sekitar 50 ribu Kalau dibakar Tapi daging-daging haram Itu bisa sampai 99 ribu Nah, bumbu mecin Itu tidak menekan anti-inflamasi Tidak anti-inflamasi Bahkan itu karsinogen Yang ages memencu kanker Ketemu karsinogen Itu namanya memupuk kanker Maka kalau Anda mau diet keto Ikutilah diet keto Yang ada dasar ilmiahnya Yaitu Orang makan daging Tapi dengan segala bumbunya Tapi kalau Anda kanker Saya pun setuju Dengan Ibu Elizabeth Subrata Dengan Pak Wowo Runtu Jangan makan daging Jangan diet keto Tapi kalau Anda diabet Anda bagus diet keto Banyak orang kesembuh Dengan diet keto Yang pusing adalah Kalau sudah diabet Kanker pula Dan banyak orang dari diabet Jadi kanker Kenapa? Makan daging terus Dan tidak makan Anti-inflamasi Yaitu Bumbu dari herbal Makanya dalam KFLS Yang diajarkan Mas Tio Dan salah satu muridnya adalah Dr. Mira Lengkong Dimana Dr. Mira ini Tetangga saya Di Bitaru sini Itu menjadi mentor Admin WA Grup Diabet Karena sudah 6 tahun Bulannya di bawah 100 Dulunya 400 Berat badan 116 Jadi 70 Makannya apa? Daging, telur Tambah bumbu-bumbu herbal Plus Plus apa? Sayur Nah Pemakan telur Pemakan telur Itu kan berargumen Dan argumennya benar Telur itu Telur ayam misalnya Itu bakal ayam Semua nutrisi ada Semua antisoksidan ada Betul Itu untuk bakal telur Bakal ayam Tapi bukan bakal manusia Ayam dan manusia Itu makhluk yang berbeda Membutuhkan mineral yang berbeda Antoksidan yang berbeda Vitokimia yang berbeda Betul Dari seluruh protein hewan Dari seluruh protein hewan Maka yang terbaik adalah telur Dari seluruh protein hewan Tapi semua yang ditelur Masih tidak cukup Untuk manusia Nah Bicara bakal makhluk hidup Maka nomor satu adalah telur Yang bakal Binatang Maka dari bicara binatang Terlengkap proteinnya Asam aminonya Antioksidannya Itu telur Tapi untuk manusia Tidak cukup hanya dari telur Karena ada yang tidak ada Di dalam telur Yaitu yang bakal menjadi pohon Jadi dari seluruh yang nabati Yang terbaik Itu biji-bijian Maka tidak salah Alkitab berkata Biji-bijian Akan menjadi makananmu Kalau saya orang yang memang Bisnya Alkitab Kalau Mas Tio Muslim Saya Kristen Jadi saya percaya Alkitab Dimana sejarah manusia makan Bukan keto dulu Tapi malah justru Vegan dulu Di sini kita beda pendapat Tapi Anda belajar juga Bahwa beda pendapat itu Bukan berarti terus Tidak diundang Jadi Kalau kita makan biji-bijian Tentu yang bagi diabetes Harus hati-hati Pilih biji-bijian Yang low-carbo Atau karbonya bagus Seperti yang diterangkan Pak Wawar Untuk Atau Biji-bijian itu Beberapa Nutrisinya Atau nutriennya Itu tidur Kenapa disebut tidur Nanti begitu kita Kecambahkan Mendekati Mendekati Berkecambah Atau malah sudah jadi kecambah Namanya sprout Itu enzimnya aktif Tapi itu low-carbo Maka Anda bisa makan Biji-bijian Dikecambahkan Ambil daunnya Itu enzimnya di situ Kenapa enzim itu Kita juga butuh Enzim fitokimia Enzim fitokimia Antioksidan Yang ada di herbal Seperti bumbu-bumbu herbal Dan juga dalam sprout Toge Biji-bijian yang ditubuhkan Atau pucuk-pucuk tanaman Itu tidak ada di telur Maka Anda bagusnya makan telur Atau kalau yang memang Tidak ada masalah dengan daging-daging Lalu Anda tetap makan Herbalnya Sayurnya Itu dari tanaman muda Pucuk-pucuk tanaman Itu enzimnya banyak Dan itu bagus Atau biji-bijian Berbicara juga mengenai Pemakan daging Pemakan daging Ini yang sedikit berbeda Mungkin Namanya kan juga Sebagai pendahuluan Mas Tio juga sudah Sudah Hadir Saya set sebagai pohos Tapi saya akan lanjutkan Ceritanya dulu Dimana dalam hal ini Mungkin teman-teman Kalau dulu ikut Seminarnya yang pertama Dengan Mas Tio Ini jadi berbeda Saya senang juga Menghadirkan di Pola Hidup Sehat ini Pembicara yang ilmunya Beda-beda Sebenarnya kita biasa Dengan perbedaan Tapi bukan perbedaan Yang ngawur Bagi saya ngawur itu Makan daging Tidak makan bumbu Sudah Kanker tumbuh Prostat kena Ginjal rusak Tetap makan bumbu Seperti orang Arab Dimana wilayah Arab Justru kankernya terendah Kenapa? Mereka makan daging Dengan bumbu-bumbunya Bumbu herbal Sekarang bicara Makan daging Anda mau ikut Skip breakfast Boleh Karena biasanya Di KFLS Diajarkan Yang akan kita bahas Yang akan kita bahas Hari ini adalah Oto Pagi Yaitu puasa 16 jam 17 jam Tapi gimana nih Kalau tidak kuat Atau mungkin Nanti saya sampaikannya Di terakhir saja Di penutupan Begitu masuk Tanya-jawab Atau ada Perbincangan yang berbeda Jadi saya akan sampaikan aja Mungkin lebih baik Terakhir Mengenai pendapat saya Dalam hal Misalnya puasa Siapa yang perlu Siapa yang tidak perlu Siapa yang aman Siapa yang berbahaya Atau Bukan sebagai puasa Bukan sebagai diet Sebagai pola hidup Anda mau Oto Pagi berapa jam Nanti ada pendapat dari saya Yang juga Based on science Sehingga Saya harap Nanti ini bukan Jadi bukan bertentangan Ini akan menyelesaikan Perbedaan Yang Segala sesuatu yang berbeda Belum itu bertentangan Seperti dokter yang bilang Vitamin D itu Jangan seribu Main-main itu Lima ribu Ada yang bilang seribu Mana yang benar Semuanya benar Begitu di tes DNA Ketahuan Ternyata ada orang Yang metabolisme Vitamin D nya Bagus banget Seribu udah cukup Yang lain Di tes DNA Metabolisme Vitamin D nya Tidak bagus Sehingga dia butuh Lima ribu Dokter yang lain Berkata Berjemur jam sepuluh Sinar beta Supaya Vitamin D nya Berubah Jadi vitamin D aktif Dan berguna Untuk tubuh manusia Yang lain jangan Nanti kena kanker Lima sih dokter Berbeda pendapat Dua-duanya benar Kalau di tes DNA Ternyata ada manusia Yang kulitnya Itu bisa menjadi kanker Kalau terkena vitamin Terkena sinar matahari Beta Yang jam sepuluh ke atas Karena sensitif Maka dia bisa pindah Ke yang pagi Tapi lebih lama Memang berbeda Berbeda sinar matahari Alpha sama beda Gunanya beda-beda Tapi ternyata Keunikan manusia Di dalam memetabolisme Merespon matahari pun Berbeda Sehingga sebenarnya Dua pendapat itu Sama-sama benar Cuma perlu diselesaikan Dengan ilmu yang lain Maka betul-betul Banyaknya ilmu Mengenai manusia ini Masih banyak Masih banyak misteri Ilmu alam pun Ilmu sains pun Masih banyak misteri Apalagi sudah berhubungan Dengan awal jaman Manusia Lahir dari siapa 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 lagi Diselesaikannya Dengan teori Penciptaan Yang para ilmuwan Itu Mistik Ini yang benar Evolusi Tapi evolusi Masih sebenarnya Dalil Bukan fakta Karena itu Sebenarnya adalah Menganalisa Data Tulang yang berserakan Dengan teori Jadi teori Darwin Tidak membuktikan Itu hanya kejadian-kejadian Yang diterangkan Sama juga Misalnya Kayak Dejavu Atau Reinkarnasi Itu kan Kalau kita masuk Google Bukti ilminya Reinkarnasi Begitu dilihat Ini bukan bukti Itu kejadian-kejadian Jadi itu bukan bukti Itu teori Reinkarnasi Menjelaskan kejadian Saya punya teori yang lain Untuk menjelaskan Semua kejadian itu Dan masuk akal Bukan dengan teori Reinkarnasi Saya pernah jelaskan Mengenai hal ini Jadi Kita bisa berbeda teori Terhadap fakta yang sama Nah Sekarang Sudah waktunya Kita belajar Mengenai puasa Atau auto pagi Kalau puasa itu kan Cenderung kayak agama Ke arah agama Jadi nanti Supaya masuk sorga Kita Pengen sehat dulu lah Selama di bumi ini Gimana kita puasa Yang sehat Dan hari ini Kita akan Diajar Oleh Relawan Saya sebut relawan Kenapa? Karena saya nggak bayar Pokoknya Kalau Anda ketemu Narasumber Di pola hidup sehat Itu semuanya Pasti orang baik Kenapa? Kalau mau sekali Belum tentu baik Mau dua kali Diundang lagi Mau Kalau yang nggak baik Kan dulu Nggak dibayar Undang lagi Ini Mas Jarot Selamat sore Mas Tio Suara ku jelas Mas Jelas Jelas banget Oke Terima kasih Mas Tio Untuk kesediaannya Mengajar kita hari ini Kita akan belajar Mengenai auto pagi Yang pasti Saya sama muridnya Mas Tio Aja udah kagum Gimana sama gurunya Kan saya minta Itu Ibu Dokter Mira Ibu Dokter Ibu Dokter Ajarin dong Ibu Dokter Udah 6 tahun Ini gula Bisa dibawa 100 terus Dan tidak kolaps Karena ada kelompok lain Saya sebut Kelompok lain Saya nggak mau sebut namanya Ajarin diet keto 2 bulan Kena prostat 2 bulan Kena stroke 2 bulan Kolesterolnya 600 Setahun 3 bulan Datang ke saya Aduh Ini yang masuk rumah sakit Ada yang baru dari keluar Rumah sakit Karena diet ketonya Berbeda dengan yang Ibu Mira Ceritakan Lalu saya bilang Ibu Dokter Dokter Ajarin dong Sekali dia ngajar Waktu itu Berikutnya Bukan dia nggak mau Saya hubungkan ke Mas Tio Guru saya Waduh bagus Kalau gurunya Lebih bagus lagi Itu ceritanya teman-teman Yang mungkin baru gabung hari ini Jadi Mas Tio ini Kalau yang teman-teman Sudah ada di WA Grup Diabet Itu Di WA Grup Diabet Ada mentor Namanya Ibu Dokter Mira Dengan reputasi Kesehatannya apa 6 tahun Selainnya sembuh Bahkan sembuhnya itu Sembuhnya itu hebat banget 2 digit gitu loh 2 digit Dan tidak ada malnutrisi Tidak ada bonus-bonus Yang namanya Asam urat Koleksterol Lemes Masuk rumah sakit BAB susah Itu nggak ada bonus-bonus Seperti itu Di tempat lain kan Banyak bonusnya Nah itulah Ceritanya Ya lalu saya Ibu Dokter Mira Sudah pernah ngisi Satu kali ya Teman-teman Nanti saya kasih linknya Saya biasa Kalau nge-post itu Dengan Sebelumnya Nah Kayaknya ketemulah Mas Tio Yang mengajari Dokter Mira Jadi ini Pendahuluan dari saya Mengenai siapa Mas Tio Saya berikan kembali Saya spotlight Selamat sore Mas Tio Selamat sore Mas Tio Makasih Oke langsung Disampaikan aja Mas Mengenai auto pagi Atau apapun yang Mas Tio Pengen sampaikan Ilmunya banyak banget Ini karena Sebentar lagi mau Ajan Dan aku nanti Bakal pamit Aku ceritanya Lebih arah simpel dulu ya Mas Oke Oh saya pikir tadi Ini duluan Nanti kira-kira jam berapa ya Itu Ini mungkin sekitar 5-10 menit lagi Ajan Itu mungkin Ijin minta tolong Ganti Mas Jero Oh saya pikir tadi Oke Jadi aku sekarang Cerita pembukaan aja ya Yang simpel aja Oke Lanjutin ceritanya tadi Yang Mas Jero cerita Malam Sebetulnya Mas Jero cerita Dia cerita itu kan Macem-macem Nah Kalau aku pribadi Sebetulnya Bukan bereferensi Pada dia Karena awalnya Awalnya kan Awal aku belajar itu Memang Awalnya ketemunya Dari star patient Kelaparan Hal dulu aku menemukan Ketosisnya itu Tidak dihubungkan Dengan Ketro Tapi dengan Kondisi kelaparan Nah Jadi Jadi karena Karena Itu Aku dulu Mencari make sense-nya Dimana Dimana normalnya Kondisi ketosis ini Maksudnya Dimana Di darah kita Ada keton Ketosis itu kan Di darah kita Ada keberadaan keton Apa fungsi keton itu Itu fungsinya untuk Energi di otak Yang paling terutama Nomor satu Kenapa energi di otak Karena Di otak kita Ada blood brain barrier Nah Blood brain barrier itu Yalah lapisan tebal Yang mencari Di otak Sehingga Lemak pun Tidak bisa menyeberang Jadi Otak manusia itu Hanya bisa Pakai dua jenis Antara lain Kalau untuk energi Gula Atau keton Jadi kayak pilih salah satunya Tapi kalau kita ketosis Suara ku Kurang besar ya mas Agak kecil Aku gak bawa Lupa bawa Ini Hatsetnya Oke Tapi masih denger Oke Sudah oke ya Aku agak deket aja Jadi Awalnya itu Aku mencari Nalarnya Bagaimana ketosis itu Normalnya kapan Kalau ketosis itu Kalau mungkin sekarang orang Karena diet Karena tidak makan Karboidrat Karena Hanya makan Hewani Nah tapi Kalau aku Menemukannya bahwa Ketosis itu normalnya Memang bukan timeline Saat ini Timelinenya itu Masih timeline Dimana Manusia Masih hidup Di alam liar Jadi Jadi malah yang aku Dapatkan itu Desain Desain basic manusia Desain basic manusia Itu kan Awalnya Kalau kita di semua Agama kan Ada Danauan Ada Manusia pertama Di bumi Mereka itu kan Tidak Walaupun kita tidak Ikuti teori Darwin Bahwa manusia Berasal dari Evolusi kerana Tapi Intinya Manusia pertama Di bumi itu kan Belum disediakan Apa-apa Mereka harus Survive Di alam liar Jadi Tuhan Menciptakan manusia Tapi juga Menciptakan buminya Dan dia juga Menciptakan spesies lain Desain Tuhan Itu gak mungkin Salah Kenapa Karena Kalau dia Menciptakan Situ spesies Dia Menciptakan Situ spesies Seperti spesies Hewani Maupun Tumbuhan Maupun spesies Manusia Tempat naungannya Juga disiapkan Tapi Walaupun Tidak ada instruksinya Jadi manusia itu Hidupnya itu Awalnya itu Sebelum kita banyak ilmu Seperti sekarang Hidupnya hanya Berdasarkan insting Jadi dia berdasarkan insting Instingnya itu Instingnya itu Melihat petunjuk alam Contohnya Kalau kita masih hidup di alam liar Contohnya Enggap aja Tidak usah yang Tidak usah yang Berat Seperti padang pasir Burun Dan sebagainya Anggap aja Kita Seperti di hutan Yang tropis lah Yang Lebat Jadi kalau di hutan Atau di alam liar Basisnya itu Kita kan Kalau mau survive Artinya kita harus makan Untuk makan itu Kita gak bisa Hanya Giam aja Tanpa usaha Harus bergerak Mencari makannya Dan makanan di hutan Mungkin bagian Bisa lihat sendiri Apa yang mungkin Dipilih manusia Di masa lalu Yang makan itu Sebetulnya hanya Berdasarkan lidah Tanpa ilmu Tanpa lidah Lidah itu gini Apa yang bisa aku makan Dan berasa enak Itu yang aku pilih Kalau ini rasanya pahit Aku gak makan Karena Desain basicnya Rasa pahit itu Untuk mendeteksi racun Masa asam Itu juga untuk Mendeteksi Ini sudah Basi atau enggak Rasa Rasa Burih Itu untuk mendeteksi Belajar amino asin Atau protein Untuk Rasa umami Itu untuk Nutrisi Dan juga Saat kita haus Kita lebih suka Yang asin-asin Jadi kayak asin garam Jadi manusia itu Mencari Makanan itu Berdasarkan Kalantabilitas Dari suatu makanan Kalau dia di hutan Mencari makan Maka yang paling Make sense Yalah Dia mencari makan Sumber hewani Yang palatabelnya itu tinggi Palatabilitas itu tinggi Maksudnya Kalau Kita nemu Walaupun di hutan Banyak daun Tapi kalau Misalnya dengan teknologi Di masa lalu Yang cuma Bisa membakar Mungkin daun dibakar Sama Ikan Atau Buluannya Hewan dibakar Mungkin Paling palatabel Yang Dimakan Yang nyawani Karena teknologinya Di masa lalu Di awal masa Bagaimana Seperti sekarang Bisa diboreng Kasih Apa dan sebagainya Jadi sumber hewan itu Paling memungkinkan Bagi Manusia di awal masa Mas Tiu Kayaknya yang itu dulu pernah Di yang seminar pertama Jadi yang Masalah Ketok Udah dibahas Di seminar yang pertama Oh iya Ini aku membuka Oke Nanti Nanti Habis sholatnya Oto pagi ya Iya Kalau berat Nanti aku udah Kutus Ditekan Jadi aku membuka Bagi yang baru Nonton Jadi untuk Make sense Ketosis dulu Ketosisnya itu Supaya Masuk akal Bahwa ketosis itu Sebenarnya fitah Semua bayi baru Lahir pun Ketosis Dan manusia Kenapa KF itu Dasarnya Lima pilar Seperti manusia Di hutan Bangun pagi Dia baru mau cari makan Jadi dia tidak makan Jadi kuasanya itu Dimulai sejak Dia terbangun Dari tidurnya Dan dia mulai makan Saat sudah menemukan Makanannya Tapi di tempatnya aman Artinya Kuasa di pagi Hari yang dilakukan itu Bukan dengan kuasa yang Duduk Kelaparan Bukan Tapi Kuasa yang dilakukan Dalam usaha Dia mencari makan Karena dia belum makan Akhirnya kuasa otomatis terjadi Tapi dia aktif bergerak Secara fisik Nah kalau dia tidak Ketosis Itu sulit Kenapa Karena otaknya Energi terus Kalau energinya gula Itu sulit Karena energi gula itu Kalau semakin lama tidak makan Gula makin turun Dan gula-gula makin turun Yang makin meningkat Yalah lemak yang dilepas ke darah Dari simpanan kita Nah lemak ini yang berubah Menjadi keton Nah keton ini yang bisa diakses oleh otak Untuk energinya Untuk menggerakkan otak Yang juga mencari makan Dan berpikir putar otak Itu yang membuat Ketosis itu make sense Di masa lalu Saat manusia itu Mencari makan Bukan membeli makan Jadi dia harus bisa fight Secara fisik Dan berpikir Agar dia bisa Tetap Dalam kondisi tidak makan Dia bisa tetap mencari makan Nah kondisi ini Itu nanti yang bakal Memicu yang namanya Autofagi Yang bakal berdasarkan Setelah pesolat nanti Karena autofagi itu Terjadi di kondisi Saat manusia Sedang tidak makan Tidak ada kondisi masuk Dan dia juga Bergerak Jadi ada demand Energi besar Tapi tidak ada supply Dari makanan Artinya Sel-sel di tubuh kita Harus bisa Secara Independen Menghasilkan Bahan baku Mulai dari bahan baku energi Maupun bahan baku sintesis Bebagai hal Secara mandiri Itulah yang Yang nantinya Memicu namanya Autofagi Dan itu terjadinya Di jendela fasting Dan moving Berpuasa Tapi aktif Bergerak Mencari makan Seperti di utama Tapi Autofagi ini Autofagi ini Tidak bisa Terjadi terus-menerus Harus ada Metabolic switching Karena Autofagi yang Menguntungkan Adalah Autofagi yang Sifatnya Tidak rusak Fungsi tubuh kita Kalau autofagi berlebihan Fungsi tubuh kita Malah rusak Itu malah Autofagi yang buruk Atau jelek Misalnya Fasting terlalu lama Atau starvation Kelapan Bulan hari-hari Yang tidak Tidak Resolve Akhirnya kan Masa otot fungsional Kita seperti otot kita Kan Rontok Dipakai juga Akhirnya Tapi kalau Di awal-awal Dia tidak makan 3-4 hari Sampai sepupu Ketosis itu Melindungi Fungsi tubuhnya Ototnya dilindungi Autofagi Dijalankan Tapi tidak Menurunkan Fungsi tubuhnya Tapi justru malah Membantu Menciptakan Kebersihan Di sesetujuhnya Saat dia melakukan Kondisi fasting Dan moving Metabolic switching Ini penting Metabolic switching Kalau yang Aku jalan di KM Itu orang yang melakukan Kuasa 16 per 8 Di awal Misalnya Dia 16 saat kuasa Dia tidak makan Dari Mulai dia tidur Jam 8 malam Sampai dia Nanti jam 12 siang Baru makan lagi Disitulah Jadi autofagi Tapi setelah Dia makan Setelah dia masuk makanan Unsur protein Di makanan Itu langsung Membatalkan Proses autofaginya Jadi Dili seseorang Tidak bisa mengalukan Autofagi Terus Autofagi itu Proses breakdown Proses breakdown Di dalam Sesaan tubuh Terhadap Bermatian materi Yang tidak bergenar Atau berbahaya Tapi nanti Harus diakhiri juga Dengan Rebuild Perbaikan Rebuild Jadi setelah Bahan-baku dari luarnya Sudah masuk Building block Sudah masuk Jadi kalau building block Yang sementara Saat kondisi Autofagi itu Yalah Building block Untuk Menjaga Sustainability Dari Sesal Sesal tubuh kita Tapi Saat Tubuh Mau melakukan Rebuild Perbaikan Dia butuh Building block Dari luar Katanya dari makanan Katanya dari ikan Telur ayam Dan sebagainya Semua nutrisi masuk Itu digunakan Untuk rebuildnya Rebuildnya Yang paling terbaik Terjadinya juga Bukan saat setelah makan Tapi terjadinya Saat kita sudah Masuk Di jendela tidur Tadi ada jendela puasa Ada jendela makan Kemudian jendela tidur Jendela tidur itu Yalah konsolidasi Dari Demand Yang tercipta Bersat kondisi Autofagi tadi Bisa puasa Kita menetiga Autofagi Pembersihan Bisa tubuh kita Tapi untuk menjadi Fungsional Rebuildnya terjadi Perbaikan Terjadi Regenerasinya terjadi Itu butuh Tidurnya Karena di zona tidur Inilah Pertumbuhan terjadi Restorasi terjadi Penyeimbangan terjadi Rebuildnya juga terjadi Sehingga Tubuh kita Sel-sel di tubuh kita Memiliki fungsi Yang lebih baik Dibanding hari sebelumnya Sebelum dikasih demand Nah itu Konsep Dasar Autofagi Tapi Harus diselaraskan Dengan Yin and yangnya Ada kesimbangannya Jadi kadang-kadang orang Belum dikasih Autofagi Kalau besar stres Stres di badannya Membuat Dia tingginya Makin sulit Atau berlisah Karena Namanya orang stres Tidak usah stres secara Fisiologi atau fisik Stres pikirannya Membuat kita sulit tidur Jadi akumulasi stres Belebihan ini Fisik Itu kalau sampai Mengganggu tidur Maka Stres tubuh kita Tidak benar-benar turun Di esok harinya Dan ini membuat Yang disebut Namanya Stress overdrive Atau kita sebutnya Dalam sistem neurologi Sympathetic overdrive Sympathetic overdrive Nah disitulah Kalau itu terjadi Itu malah bisa menyebabkan Contohnya Kayak Mas Jarot tadi cerita Ini orang yang jalan keto Tapi malah jadi Masuk rumah sakit Atau jadi sakit Apa Malah jadi Malah bujuk kejalan macam-macam Walaupun tadi Dia merasa sehat Tapi seiring waktu Karena dia tidak memperhatikan Pola 24 jamnya Rendangnya Akhirnya dia malah Tumbuhnya stres Belebihan Itu yang membuat Mereka nyatuh sakit Nah insya Allah Kayak Mbak Mira Lengkok Dia tidak hanya Tidak makan karbong Tapi dia memperhatikan Pola 24 jam yang aku ajarkan Untuk mereplikasinya Sama pasis Seperti Di hutan Walaupun Mbak Mira Tidak di hutan Tapi dia Fasting dari pagi Dan dia Tahu Moving pada saat Dia lagi fasting Dan Mbak Mira juga Pasti Sudah aku sarankan Kalau sudah sore Mulai ngeramp Relaxing Karena kita mau tidur Jangan stress terus Dan yang pasti Indiknya Dijelas Dijaga Tidak makan karbong Dan sleepingnya Yang paling penting Mbak Mira Berusaha Menikahkan kuantitas Dan kualitas Tidurnya Selama menjalankan KF ini Itu sebabnya Makanya Mbak Mira Gula darahnya selalu bagus Tidak efektuatif Dan Alhamdulillah Sehatannya Ini pembukaan Awal dari Apa itu Aku mohon Ijit Sudah selesai Aku mau Soalan sebentar Kalau Mas Jarod Bantu isi Nanti paling sekitar 10 menit Mas ya 10-15 menit Soalnya Jamaah di Bicara Oke siap Kalau disi Sebentar ya Oke Kalau gitu Saya isinya Mengenai Regenerasi Sel aja deh Ya boleh Mas Ya terima kasih Mas Tio Teman-teman Saya akan Ternyambung Ya Saya sampaikannya Mengenai Regenerasi Sel saja Ya Tapi saya akan Comot-comot juga Nanti Yang Auto Pagi Ya Jadi target kita ini Kan kita tuh Mau sembuh Ya Target kita tuh Kita sembuh Sehat tanpa obat Sembuh tanpa kambuh Nah Apa mekanismenya Ada beberapa tentunya Kalau yang paling gampang Ya sehat dengan obat Nggak usah dibahas Dengan kemo Dengan radiasi Nggak usah dibahas Kalau saya pengennya Anda sembuh Nggak pakai kemo Nggak pakai radiasi Nggak pakai obat Nah Lalu dengan apa? Kita mengandalkan Dua hal Misalnya Menaikkan sistem imun Supaya Bakterinya Dibunuh Oleh Antibodi Atau Yang rusak Diperbaiki Dengan Regenerasi sel Nah Menariknya Baik sistem imun Ataupun Regenerasi sel Sorry Ya Itu yang mempengaruhi Sama Untuk Regenerasi sel Ya butuh materi Untuk selnya Materi selnya itu Berarti dietnya Harus tepat Diet yang salah Malah lauk Malah rusak Sakit semuanya nanti Ya Untuk Regenerasi sel Maka butuh Kondisi yang ideal Restart sistem imunnya Ya Dengan apa? Istidahat Atau deep sleep Nah Sebenarnya Sebenarnya ternyata Untuk Restart Sistem imun ini Bukan hanya deep sleep Tapi bisa dengan satu Yang belum saya tuliskan Di sini Ditambahannya sebenarnya Kuasa Ya Kuasa sehat Atau auto pagi Udah makannya bener Tapi tidurnya ngamur Ya Tidurnya sih 6 jam Tapi Yang 6 jam 5 jamnya Mimpi dikejar maling Mimpi dicekik setan Mimpi didatangi Di tiap kolektor Bangun-bangun melulu Kenceng-kenceng melulu Berarti enggak deep sleep Ya enggak terjadi Regenerasi sel Tetap terjadi Tapi tidak maksimal Maka untuk sehat Itu sebenarnya Ya Kita Membutuhkan Regenerasi sel yang baik Dan sistem imun yang bagus Nah Dua-duanya ini Ya Misalnya Tidurnya Deep sleep Itu sangat mempengaruhi Regenerasi sel Sistem imun Ya Naik dengan apa? Hormon yang seimbang Hormon yang seimbang Makanya olah nafas Tapi imun Diristat Juga di dalam deep sleep Selain juga Ternyata Ya Lewat auto pagi Atau puasa Maka ada puasa Ya Misalnya 12 jam 17 jam Kalau di Alkitab Ada puasa Esther Yang 3 hari Ya Nggak makan Atau seperti Daniel Ya Vegan Nggak makan daging Ya Selama misalnya 28 hari Atau 1 bulan Dia minta 21 hari Dicoba Atau mau puasa Yang tidak makan Tapi minum terus 40 hari Nah Jenis puasa ini Macem-macem Ya Tapi yang kita bahas Hari ini nanti adalah Auto pagi Untuk apa itu semuanya? Ya Nanti pasti Mas Tio akan jelaskan Lebih lanjut Tapi puasa pun Bahkan bisa puasa oksigen Itulah dengan BIMOV 2 Yang disebut dengan Intermittent Hipoksia Intermittent fasting Itu kita puasa makan Dalam rangka Untuk membuat Tubuh kita ini Kayak mesinnya ganda Kalau saya pernah Ngobrol sama Ibu Dr. Mira itu Tak bilang Ibu ini mesinnya double Kalau mobil itu Ya Mobil yang bisa Diswitch ke Bensin Bisa ke solar Jadi kalau ada karbo Ya Kita pakai energinya karbo Kita diet-diet-diet karbo Kita bisa switch Metabolisme Pakai keton Jadi lemak yang diure Berkena energi keton Sehingga walaupun gulanya 60 Ya enggak lemes Mesin dieselnya Mesin ketonnya Udah jalan Tapi mesin keton ini Hanya aktif Kalau karbonya low Rendah Enggak mungkin nol juga Anda enggak makan gula aja Tubuh kita bisa Produksi gula Jadi gula Orang tidak makan gula Tidak mungkin kekurangan gula Tapi dalam kondisi rendah Maka tubuh Butuh energi Tapi gulanya enggak ada Tubuh kita pinter Tubuh kita Tuhan Ciptakan pinter Begitu gulanya kurang Dia produksi Energi Dari keton Dimana kalau gula itu Hanya 8 ATP Tapi kalau keton itu 32 ATP Empat kali lipat Tidak mungkin lemes Lemes itu sugesti Lemes itu pikiran Aduh kalau belum makan nasi lemes Ya karena mikir begitu Coba puasa Nantikan lemes Begitu puasa Lemes 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 Mati enggak Enggak Karena begitu lemes 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 Karbonya kurang Itulah saat Tuh ini kayak itu loh Listriknya mati Ini gitu loh ya Nah listriknya mati Kita pasang itu kan Alat otomatis Begitu listriknya mati Ceglek Pindah ke diesel gitu Tapi kalau listriknya Enggak mati Itu alat Tidak mungkin pindah Percaya saya Alat ini pindah-pindah sendiri Makanya solarnya Habis melulu Enggak Itu otomatis Begitu listrik mati Ceglek Itu dia Ganti Ceglek Gitu Cuma kedip gitu aja Matinya cuma kedip gitu Kenapa? Otomatis Pindah gitu Nah Ini mungkin ilustrasi Yang paling mendekati Ketika Anda mencapai Low karbo Low Low Makanya kalau belum biasa Pusing Gelieng Gemeter Keringet Tapi tetap ada nanti Standar-standar SOP-nya Prosedurnya Batas-batasnya Atau langkah-langkahnya Ya Dimana yang aman Ini puasa ini Karena ada juga loh Kasus ya Pusa auto pagi Dipanggil Tuhan ada Makanya saya pengen Pengen webinar ini Nanti kita bahas Nah Tapi secara prinsip Tuhan ciptakan Kita itu ada kayak switch-nya Begitu low karbo Pindah Keton Jadi gak akan mati Gak akan Gak akan Tapi gak akan dipindah Sebelum karbonya low Itulah kenapa Kita harus puasa karbo Ya Bahkan puasa semuanya sebenarnya Ya Dalam jangka waktu tertentu Dalam kondisi low karbo Sehingga Tubuh kita Nanti akan terbiasa Produksi energi Dari keton Ya Terutama Yang Yang cadangan ketonnya banyak tuh Yang lemaknya banyak itu loh Ini nanti lemaknya akan dibakar Tapi kalau Nah nanti kita silahkan ditanyakan Sama Mas Tio Gimana kalau lemaknya udah tinggal dikit Udah krempeng Udah kurus Ya kan dites Pake timbangan digital Ya Lemaknya udah diambeng Dari hijau Mau pindah ke merah Sudah kuning gitu Mau dibakar terus Tampak habis dong Nah itu nanti Nanti tanyakan tuh Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Kalau kayak saya nanya Jadi Kapan Kita Low karbo Atau kalau low karbo Supaya lemaknya Gak habis gimana Tapi secara prinsip Ketika kita Tubuh kita tuh bisa membakar energi dari keton Kita tidak perlu ketakutan Dengan karbo yang rendah Nah yang paling penting nanti menurut saya ini Adalah teman-teman yang diabetes Kalau sudah diet Low karbo Ya Gulanya katanya udah 120 Itulah saatnya lepas obat Kenapa? Kita gula 200 Lalu minum obat Jadi 150 Berarti kira-kira obat itu kan mampu menurunkan 50 poin Lalu teman-teman ini Udah low karbo Puasa juga Obatnya gak dilepas Nah ini yang bahaya Gulanya 110 Masih minum obat Karena obatnya punya kemampuan Menurunkan 50 Tapi tunggu dulu ya 50 itu dari 200 Turun ke 150 Begitu dari 120 Bukan 50 loh turunnya Bisa 70 poin loh Nah Begitu turun 70 poin Tinggal 40-50 Mesin ketonnya Belum siap Belum terbiasa Harus bertahap Pada saat itulah bisa kolaps Karena gulanya 40-an Makanya Dalam Diet diabetes Malah kalau udah gulanya 120-an Anda mulai lepas obat Tinggal kalau saya Yang saya ajarkan Dan juga yang saya alami Saya lepas obat itu bertahap Dulu saya makan glukopak 1000 gram Pagi malam 1000 gram Paginya janupia 50 mg Malamnya glimeperid 4 mg Jadi totalnya 4 butir Tapi jenisnya 3 macam Saya nggak tahu teman-teman Berapa macam Berapa butir Jadi 4 butir ini Semuanya saya belah 2 Saya ke apotek Saya beli alat Pemberah obat Ya Dipecah 2 semuanya Nah Jadi 8 butir kan Maka Saya Kalau saya jujur Saya tidak ikut auto pagi Yang kuasa sampai 16 jam Cuma yang intermittent fasting 13 jam Itu pun gulanya Mulai saya turunkan Begitu gulanya 120 Ini kan 8 butir Ya udah Bertahap Bener-bener bertahap Lepas 1 aja dulu Sama aja tuh 110 gulanya Ya Lepas mana Lepasnya yang paling mahal Janupia Lepas separuh gitu Eh nggak apa-apa loh Kalau gitu Glukopak Glukopak tuh kan sama dengan metformin Tapi kalau metformin generik murah tuh Cuma 3-4-50 ribu Kalau glukopak kan 400 ribu Oke Kalau gitu jangan 1000 gram 500 gram Jadi ini 4 butir Di belah 2 jadi 8 Kurangi 1 Kurangi 1 Kurangi 1 Kurangi 1 Berarti masih Pagi 500 mg Metformin Atau glukopak Malamnya 500 Janupianya tinggal 25 ml Kan dipotong 2 5 peritnya tinggal 2 mg Gitu ya Terus ini Olah nafas Olah raga Jadi Nggak cuma olah nafas Olah nafas Bimbo pagi Sorenya MBSR Malam MBSR Bimbo-nya bisa 2 kali Yang 6 ribu Karena 12 ribu Kalau kuat Lalu kok gulanya udah 110 Waduh Kurangi lagi obatnya Sehingga terakhir Yang paling murah kan Metformin Oke Pagi 500 Malam 500 Gitu ya Kalau masih naik lagi Ya 2 kali Nggak naik 1 kali Gitu Kalau saya kadang Gulanya 100 Di bawahnya Gue cari duren Kenapa Karena dalam duren Ada folat yang Methylated Methylated Folat itu Bagus banget Untuk proses Methylasi Proses Methylasi Juga dibutuhkan Sistem imun Jadi imun Sistem imun Namanya sistem imun Itu ada On-off-nya Nah bicara Sistem imun On-off-nya itu Banyak sebenarnya Ya Misalnya apa Deep sleep 2 Otopagi 3 Methylasi Saya cuma Punya dokter Yang mengajarkan Methylasi Tapi orangnya Sibuk Dan Saya nggak bisa ngomong Kayak Pak Jarot Dokter Sintia Ini yang nggak mau Saya kalau depan zoom Depan kamera Bisa gagap-gagap Tak jelasin aja deh Ya Methylasi Nah ini Makanya ada Suplemen namanya MSM Itu adalah Methyl Methyl yang Folat yang Methylated Atau Methyl Ini juga Dalam Kalau ikut belajar DNA Ya Juga Methylasi pasti muncul Jadi orang Dites DNA Kamu proses Methylasinya bagus Wah kamu Proses Methylasinya Nggak bagus Makanya tuh Imunnya On-off Bisa kena Autoimun Kena kanker Nah yang Meningkatkan Methylasi ini Ada Makanan jenis apa Kita tuh Sebenarnya diet itu Mau makan apa Atau tidak Makan apa itu Ada dasarnya Ya Berdasarkan Tubuh kita tuh Gimana Nah kalau kita tahu Keunikan tubuh kita Maka sebenarnya Kita nanti bisa Customize Dari diet-diet yang ada Itu kita customize Nah cuma repotnya Karena customize Itu nggak bisa Diajarkan Misalnya gini Pak Jarot saya mau ikut Ikut dietnya Pak Jarot Lah DNA-nya beda Kan gitu ya Paling bisa ya Konsep pokoknya aja Misalnya makan yang Ages-nya rendah Gitu ya Apalagi Yang nanti Oksidannya tinggi Nah makanya yang saya Hadirkan adalah Pembelajaran Seminar 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 Tapi meal plan-nya Nggak bisa disamakan Karena orang Metabolismenya beda-beda Misalnya Anda mau ikut Diet keto Makan daging Ternyata Anda punya Metabolisme Lemah Itu jelek Pasti kolesterolnya Melambung Pasti Udah pasti Naik dengan cepat Kenapa Metabolisme Lemah Anda jelek Tapi kalau Anda Metabolisme Lemahnya bagus Makan dagingnya Nggak masalah Saya juga makan telur Satu hari Lima Anem Satu kuning-kuningnya Nggak ada masalah Tapi ada orang lain Yang makan telurnya Lebih dari dua Bisulan Jerawatan Kolesterolnya Melonjak Karena metabolismenya Berbeda-beda Jadi saya berharap Anda itu Walaupun kita hadirkan Dokter yang pinter-pinter Pakar yang pinter-pinter Anda tetap Marus Saring dan simak Ini pembicara ini Kita ambil ininya Ini tak ambil ininya Jadi Karena setiap orang unik Tapi kalau mau Misalnya Pak Saya Agak susah Untuk belajar Menyarikan Dan mengambil praktisnya Maka saya sering menyarankan Kalau bagi yang punya berkat Ya tes DNA Supaya Bisa dipandu Dengan tes DNA Ketahuan keunikan diri Metabolisme lemaknya Karbohidratnya Bahkan satu yang berhubungan Dengan puasa aja Nanti mudah-mudahan Kalau masih Sudah gabung Yang masih berhubungan Dengan puasa hari ini Dari hasil tes DNA Itu ada yang nanti Namanya DNA Yang bisa Mencerminkan Ketahanan lapar Seseorang Jadi ada orang itu Yang memang lahir Setara DNA Itu tahan lapar Tapi ada orang yang tidak Nah dari situ aja Nanti saya Kalau saya sebagai konsultan Atau Anda Atau Anda Pak Ini DNA saya begini Pak Betul Anda DNA nya gak dites Ya saya gak bisa Kasih nasihat Nanti nasihat saya salah lagi Kalau salah kan Anda Menderita Kita ambil satu contoh aja DNA Jam 5 setengah 6 sore Makan terakhir Pokoknya jam 6 itu Piringnya udah ditutup Bukan mulai makan Saya setengah 6 udah mulai makan Jam 6 udah selesai Gosok gigi Berikutnya minum air putih Lalu saya juga sekarang Mulai belajar Jam setengah 10 Tidur Kalau istri saya Setengah 9 Jam 8 Dia udah tidur Nah Ada orang yang DNA nya Itu memang tahan lapar Wah ini buat Oto pagi happy banget nih Betul-betul gak ada masalah Happy aja Dia jam 12 harapan Jam 5 sore makan terakhir Itu Kalau yang DNA nya memang Tahan lapar Itu happy banget Nah ternyata Dari hasil analisa DNA Ilmu DNA Tes DNA Nanti keluar DNA nomor sekian Kalau pas seminar DNA Saya bisa tunjukkan Hasil contoh analisa DNA nya Dan ada DNA namanya Ketahanan lapar Contoh gampangnya saya Saya ini orang yang Dites DNA Ternyata tidak tahan lapar Lah model kayaknya saya begini Oto pagi skip breakfast Waduh Menderitanya luar biasa Saudara Bisa-bisa gula saya naik Karena stress Jadi Nah karena DNA saya seperti itu Maka saya berpikirnya Konsep diet saya itu begini Yang penting Satu hari Misalnya 50 gram karbo Nah 50 gram itu Bukan hanya gram masih ya Kalau dalam makanan itu Ada persentase itu Yang namanya Akapai Asupan Jadi Persentase dari Gram dari asupan Jadi bisa gini Misalnya susu ini Mengandung 5 gram karbo Loh Ini kan 15 gram Karbonya 5 gram Berarti 30% dong Bukan Dari 5 gram karbo itu Nanti asupannya Gram asupan Asupan itu Berarti yang akan Dimakan oleh tubuh Karena dalam 5 gram karbo Itu pun kan ada Bukan karbonya juga Jadi contohnya 5 gram tepung Itu kan berarti Karbohidratnya 5 gram Makanya kalau dalam BPOM Badan POM Itu ada nanti Namanya persentase Atau nilai asupan Nah itu 1% misalnya Nah itu Yang dihitung itunya Nah saya misalnya 1 hari itu Bagusnya maksimum Kalau saya udah di atas 100 gram Gulanya naik Maka yang saya batas itu Jumlah gramnya Dalam 1 hari Saya masukkan ke tubuh saya 100 gram Tidak lebih Nah Tapi karena DNA saya Tidak tahan lapar Maka saya jam 7 Pasti sarapan Saya itu sembuh diabetes 2009 7 tahun gitu ya Jam 7 sarapan terus Tidak pernah yang namanya Puasa Kenapa? Aduh Orang kayak saya ini Kalau lapar Orang bilang Setannya keluar Saya ini kan hamba Tuhan Di gereja disebut pendeta Makanya besok hari minggu Saya di gereja Kota 4 kali Di sawangan Tapi saya itu Gak pernah puasa Sampai merasa Kok saya gak rohani Duniawi banget Gak bisa puasa Ternyata hasil DNA saya Tidak tahan lapar Bukan saya membela diri Ternyata ada DNA seperti itu Jadinya cocoknya adalah Konsep jumlah asupan Dalam satu hari Saya 100 gram maksimum Lalu saya pagi Jam 7 sarapan Jam 9 ngemil Jam 12 makan siang Jam 3 ngemil lagi Jam sore makan Nah tentu Makannya low karbo Snack saya bisa telor Jam 3 telor lagi Kalau buah hanya apuket Karena saya diabet Tapi tentu memang Kondisi saya seperti ini Tidak pernah mencapai Yang namanya Auto pagi Intermittent fastingnya Gak pernah dapet Tapi kan saya rajin Intermittent hipoksia Pelan nafas Plus Riset auto imunnya Saya ambil dari ilmu Metilasi Dan ilmu deep sleep Karena ketika saya belajar Yang namanya Sistem imun Riset sistem imun Ternyata ada Deep sleep 2 Metilasi 3 Auto pagi Atau puasa Nah Orang yang DNA Kayak saya Puasa Sengsara Kalau saya puasa Gak bisa ketawa-ketawa Begini loh Kalau lapar Moodnya jelek Lalu gimana Saya bisa sembuh Lepas obat diabetes Saya lepas obat diabetes 2009 Sakit diabetes 2010 Lepas obat 2017 Saya menemuk obat lagi Lalu 2019 Saya kenal olah nafas Saya olah nafas Plus kembali Pola hidup Seperti 2009 Tetap tidak pakai puasa loh Dan saya lepas obat diabetes Lepas insulin Sekarang ini Jadi Teman-teman Bisa Tetapi Ada tetapinya Kalau Anda memang orang yang Dari kecil pun juga disuruh sarapan susah Itu sebenarnya gak usah tes DNA Itu tanda-tanda orang tahan lapar Bulan puasa ikut Tapi kalau ada yang bulan puasa Suka nyolong-nyolong Ada celah yang lain Tapi Anda dengarkan dulu Betapa hebatnya Autopagi Sebelum saya serahkan ke Mas Yus Sekali lagi Tadi saya kasih tahu Bagi orang yang Baru 80 orang yang gabung Di dunia ini Ada wilayah negara Yang kankernya terendah Itu di Timur Tengah Menarik kan Mereka pemakan daging Kenapa kankernya rendah Dugaannya dua Mereka puasa Yang kedua Mereka makan bumbu Karena bumbu itu antioksidan Maka makanlah dengan bumbu Bumbu apa? Bukan mejin Bumbu yang adalah Bumbu herbal Bawang putih Bawang merah Merica Ketumbar Semuanya itu antioksidan Yang luar biasa Yang orang India Orang Timur Tengah Mereka makan daging Dengan bumbu Dan mereka sehat-sehat Tapi kalau yang sudah Terlanjur kanker Tetap Saran saya pribadi Seperti dengan Pak Wawar Unto Ibu Leong Pitlin Elisabeth Subrata Tetap jangan daging Tapi kalau yang belum kanker Anda tidak perlu takut Kena kanker Selama Anda makan Antioksidan Yaitu dari Bumbu-bumbunya Oke Jadi saya cukup itu Saya kembalikan ke Mas Tio Mumpung ada Kalau saya kan Tiap hari ada Silahkan Mas Tio Ya Terima kasih Mas Jarod Sorry Tadi mungkin agak lama Abunya Tamit izin salat dulu Oke Aku melanjutkan lagi Yang tadi sudah Cintakan sebenarnya Mengenai autofagi Jadi Autofagi Jadi gini Setiap sel Di tubuh Tubuh kita kan Merupakan kumpulan Triliunan sel Jadi contohnya Jantung kita Jantung kita itu Organ Jantung Tapi itu Merupakan kumpulan Dari sel-sel jantung Ya Myocyte namanya Sel-sel jantung Sama juga liver kita Itu organ Tapi itu sebenarnya Kumpulan sel-sel liver Namanya Hepatocyte Jadi Otot Dan sebagainya Mata kita Otak kita Itu semua Merupakan organ Tapi Organ itu terbentuk Dari kumpulan sel Nah dari Setiap sel Di tubuh kita ini Sel-sel tersebut itu Sel-sel tersebut itu Harus Bisa Mendapatkan energi Untuk fungsinya Selain energi Dia harus bisa Menghasilkan energi Untuk fungsinya Selain itu Dia juga harus Membutuhkan Bahan baku Bahan baku itu Untuk melakukan fungsinya Contohnya Pankreas kita Pankreas kita kan Harus menghasilkan Hormon insulin Harus menghasilkan Juga Untuk Enzim pencernaan Contohnya Menghasilkan Proteas Lipas Amilas Dan sebagainya Itu kan Dilakukan oleh Pankreas kita Perbedaannya Cuman Misalnya Kalau hormon insulin Yang Mesekresikan Dari pankreas kita Yaitu Betasel Namanya Nanti Kalau glucagon Lawannya insulin Itu hormonnya Itu yang Mesekresikan Namanya Alta Sel Dan juga Asinar Sel Di Asinar Sel Di Pankreas Itu yang Menghasilkan Enzim Digestive Enzim Agar Membantu Membreakdown Makanan kita Yang kita Makan Dari Makan Dibbreakdown Supaya bisa Disampai Cepu Kita Tapi Sel Sel Tersebut Asinar Alpha Beta Itu Merupakan Menjadi Satu Kumpulan Yang disebut Organ Pankreas Untuk Menghasilkan Fungsi Itu Sel Itu Harus Membutuhkan Energi Energi Curensinya Energi Di dalam Setiap Sel Kita Disebutnya Adrenosy Triphosphat Atau ATP ATP RNG Ini Dihasilkan Dari Substrat Yang Dapatkan Dari Extraselular Contohnya Yang Dihambil Dari Darah Banyak Kus Gula KT Acid Yang Dari Darah Diambil Jadi Bahan Baku Energi Untuk Masjid ATP Energi Untuk Melakukan Fungsi Itu Baru Energi Untuk Melakukan Fungsi Tapi Untuk Melakukan Fungsinya Menghasilkan Contohnya Hormon Insulin Hormon Glukagonya Hormon Atau Digestive Enzirnya Amilas Proteas Lipas Dan sebagainya Itu kan Fungsinya Fungsinya Itu Kayak Fungsi Itu Anggap Banyak Energi Itu Untuk Menyalakan Mesin Untuk Membuat Hormon Insulin Misalnya Butuh Energi Butuh Listrik Itu ATP Yang digunakan Tapi Untuk Membuat Insulin Sendiri Agar Disekresikan Kuala Dari Pak Kreas Itu Menggunakan Bahan baku Contoh Hormon Insulin Hormon Insulin Aku ambil Sample Hormon Insulin Itu Merupakan Rangkaian Peptide Atau Rangkaian Aminoasid Protein Jadi Sebetulnya Kalau Dibilang Enzim Enzim Itu Rangkaian Protein Jadi Enzim Digestive Hormon Insulin Hormon Glukagor Hormon Portisol Itu Merupakan Rantai Protein Jadi Rantai Protein Yang memiliki Susunan Yang Memiliki Susunan Komposisi Yang memiliki Lokasi Untuk Melakukan Katalisasi Katalitic Site Ada lokasi Katalitic Site Yang membuat Enzim ini Bisa Membreakdown Rantai Kimia Lain Agar Berubah Jadi Enzim itu Basicnya Rantai Protein Hormon pun Juga Rantai Protein Katanya Hormon Insulin Untuk Membuat Hormon Butuh Energi ATP Tapi Hormon Tersebut Atau Enzim Tersebut Butuh Bahan Baku Yaitu Protein Aminoasit Namanya Basic Aminoasit Basic Aminoasit Ini Mudah Didapatkan Kalau Hostnya Manusianya Sudah Makan Misalnya Kita Makan Ikan Telur Ayam Sebagainya Ada Aminoasit Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Yang Bisa Digunakan Yang Beredar Di Darah Bisa Digunakan Seperti Bahan Baku Untuk Membuat Hormon Hormon Tadi Tapi Pada Saat Seseorang Belum Makan Di Jendela Puasa Kan Tidak Ujuk Semua Hormon Tidak Beredar Karena Pada Saat Ikan Belum Makan Hormon Insulin Tidak Bisa Nol Hormon Insulin Tidak Nol Karena Kalau Insulin Sampai Nol Kita Bisa Mengalami Ket Asidosis Jadi Walaupun Kita Tidak Makan Apapun Misalnya Tiga Hari Hormon Insulin Tidak Bisa Nol Hormon Brukagon Tidak Bisa Nol Jadi Untuk Mempertahankan Satu Contohnya Aku Ambil Contoh Pankreas Tadi Untuk Mempertahankan Fungsi Betasel Untuk Tetap Mesecres Sulin Yang Bahan Bakunya Tadi Amino Asin Tapi Tidak Peredaran Amino Asin Di Darah Yang Sedang Rendah Karena Manusia Belum Makan Maka Dia Harus Memprolet Sumber Lain Yang Tidak Harus Mengambil Dari Darah Tidak Mengambil Dari Luar Sel Dia Harus Mendegradasi Apa Materi-materi Di Dalam Sel Dia Sini Contohnya Betasel Dia Cari Untuk Dia Bersihkan Dia Ambil Protein-protein Yang Tidak Terpakai Sebelumnya Contohnya Agregat Protein Atau Berbagai Macam Untuk Protein Lain Yang Tidak Terpakai Di Dalam Sel Itu Akan Dia Hancurkan Dia Ambil Dia Pecang Lagi Jadi Basic Amino Asin Lagi Supaya Bisa Disisul Ulang Menjadi Kormon Insulin Yang Dibutuhkan Untuk Diproduksi Saat Proses Memecah Atau Mercycle Apapun Tidak Terpakai Di Dalam Betasel Tadi Itu Yang Disebut Namanya Autofagi Autofagi Itu Artinya Bisa Dibilang Menghancurkan Diri Tapi Menghancurkan Diri Tapi Menghancurkan Bahan Bahan Tidak Terpakai Di Dalam Sel Sel Caranya Dengan Cara Menghancurkan Agregat Protein Contohnya Yang Paling Tumpu Nah Autofagi Ini Kalau Secara Organelnya Jadinya Di Lisoso Dimana Pada Saat Beta Sel Ini Mengalami Stres Karena Tidak Ada Energi Tidak Ada Amin Masin Tapi Dia Harus Buat Hormon Insulin Maka Organel Yang Indoplasmic Ketikulum Itu Membrannya Akan Terlepas Dan Menjadi Autofagosom Fungsinya Mengapture Mengambil Sebuah Protein Protein Yang Sudah Ditekt Jadi Tidak Benar Diambil Diambil Di bawah Lisosom Menjadi Autofagolisosom Di dalam Lisosom Ini pH-nya Sangat Rendah Sehingga Sangat Asimik Sehingga Bisa Mengacurkan Berbagai Materi Di dalamnya Dikuarkan Kembali Dalam Bentuk Basic Contohnya Dia bisa Merubah Berbagai Rangkaian Kimia Menjadi Basic Menjadi Fakti Asik Kembali Menjadi Amino Asik Kembali Atau Menjadi Glukos Kembali Nah Jadi Hasil Penghancuran Recycle Yang terjadi Di dalam Selat Sebut Itulah Yang Sebut Proses Autofagio Tujuannya Apa Basic Tujuan Autofagio Mempertahankan Fungsi Suatu Sel Anda Tetap Terus Berjalan Walaupun Peredaran Peredaran Nutrisi Di Itu Dasarnya Autofagio Dan Kenapa Ini Make sense Terjadinya Di jendela puasa Karena Kalau di jendela puasa Kan otomatis Kan Proses Tidak Makan Apa-apa Jadi Tidak Bisa Memberikan Nutrisi Yang Menambah Kolum Kolam Aminoasid Atau Aminoasid Kul Di Darah Sehingga Tubuh Berusaha Mericycle Apapun Yang Dimiliki Tidak Misalnya Tidak Berguna Atau Buruk Dibersihkan Nah Efek Tidak Langsung Dari Autofagio Sel-sel Di tubuh Kita Menjadi Lebih Bersih Contohnya Sel Orang Yang Masih Tidak Dengan Sel Orang Yang Sudah Tua Jelas Berbeda Efeknya Sel Yang Sudah Tua Semakin Tua Suatu Sel Sel Sebut Bisa Semakin Kotor Semakin Banyak Akumulasi Produk Yang Tidak Terpakai Dalam Sel Sehingga Sel Itu Juga Ikut Turun Fungsinya Dalam Lakukan Tugasnya Ini Disebut Penuaan Tapi Dengan Memicu Terjadinya Autofagio Sel Tersebut Akan Berusaha Membersihkan Diri Berusaha Menjadi Lebih Kembali Secara Tidak Langsung Akan Melakukan Seperti Yang Sebut Namanya Reverse Aging Sebetulnya Aging Maju Terus Tapi Terjadi Di Level Sel Akan Muncul Seperti Reverse Aging Sel Kembali Memudah Karena Terjadi Perbaik Karena Terjadi Pembersihan Sel 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 Lebih Bersih Dan Fungsi Sel 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 Seperti Sebelum Mengalami Akumulasi Kotoran Di Sel Itu Efek Dari Autofagi Makanya Rejuvenasinya Terjadi Setelah Autofagi Itu Bukan Terjadinya Saat Autofagi Terjadi Tapi Saat Selnya Sudah Bersih Fungsinya Meningkat Dan Sel Itu Restore Memperbaiki Bebagai Organa Yang Terjadi Proses Yang Terjadinya Kembali Perbaikan Ini Terjadinya Bukan Di Saat Kita Puasa Pasal Autofagi Terjadi Tapi Terjadinya Saat Kita Sudah Dapat Nutrisinya Dan Kita Sudah Tidur Karena Segala Proses Di Sel Yang Paling Efektif Yalah Kalau Dia Tidak Bagi Energi Lagi Dengan Otak Dan Masa Otot Jadi Kenapa Tubuh Kita Menunda Segala Bentuk Perbaikan Pasal Kita Masih Terjaga Karena Saat Kita Terjaga Ini Tubuh Kita Memfokuskan Energi Energi Itu Lebih Ke Arah Otak Untuk Berpikir Dan Otot Untuk Bergerak Saat Kita Tidur Alokasi Energi Di Otak Dan Otak Jelas Turun Karena Kita Sudah Tidur Tidak Banyak Bergerak Lagi Di otak Energinya Itu Dominan Terjadi Untuk Di Digestion Pencernaan Contohnya Kita Pada saat Kita Sudah Mulai Makan Sebagian Energi Akan Masuk Ke Pencernaan Ke Sistem Pencernaan Kita Untuk Mendukung Proses Pencernaan Itu Sampai Nutrisitas Terserab Itu Akan Membuat Prioritas Energinya Berpindah Tadinya Kalau kita Belum Makan Jadi Otak Dan Fisik Pas Sudah Makan Sebagai Energi Lari Ke Digestion Makanya Kalau Orang Makan Ketenyangan Itu Dia malah Jadi Ngantuk Tidak Kuat Lari Lagi Terkadang Kalau Karena Ketenyangan Energi Lari Kesipun Dan Efeknya Itu Efeknya Energi Yang Dialokasikan Ke Pencernaan Dan Tidak Berbagi Dengan Otot Maupun Otak Membuat Sehat-sehat Kita Juga Bisa Menggunakan Energinya Untuk Repair Dan Rebuild Sendiri Di Dalam Sehat-sehat Mereka Perbaikan Terjadi Contohnya Ini Pada Saat Kita Jendela Puasa Kita Berolah Raga Menghancukkan Otot Merusak Otot Saat Kita Makan Kita Memasukkan Bahan Bakunya Untuk Perbaikan Di Otot Tapi Proses Rebuild Sebenarnya Di Otot Sampai Ototnya Kembali Funksional Bertambah Misalnya Karena Perbaiki Itu Terjadi Saat Kita Tidur Bukan Saat Kita Masih Terjaga Masih Memanggunakan Otot Yang Sama Otot Ini Yang Selain Dipakai Ini Nanti Diperbaik Kalau Dia Dipakai Lagi Bukan Saat Masih Dipakai Dia Diperbaiki Ditambah Tidak Bukan Karena Kerusakannya Masih Ada Jadi Kita Sudah Tidur Dan Ini Sudah Tidak Dipakai Lagi Otot Kita Secara Aktif Sehingga Disitulah Diperlukan Terjadi Sebelum Aku Ngin Salat Tadi Aku Udah Bilang Otofagi Itu Proses Demand Karena Ada Demand Permintaan Untuk Suatu Fungsi Tanpa Mengarung Fungsi Kalau Suatu Sel Itu Butuh Protein Aminoasid Tapi Dia Nggak Mau Otofagi Maka Dia Nontot Ambil Dari Darah Kalau Dia Nontot Ambil Dari Darah Aminoasid Pul Makin Turun Polam Aminoasid Di Darah Efeknya Stres Tubuh Meningkat Untuk Mengembalikan Aminoasid Pul Di Darah Tubuh Malah Merontokkan Otot Jadi Padahal Otot Dibutuhkan Untuk Fungsi Kita Untuk Mencari Makan Bergerak Tapi Malah Dirontokin Kalau Saya Tidak Mau Melakukan Autofagi Mandiri Jadi Itu Sebabnya Autofagi Itu Terjadi Untuk Mempertahankan Fungsi Secara General Fungsi Kita Berpikir Otot Dan Sebagainya Tapi Untuk Fungsi Masih-masih Saya Tidak Harus Berusaha Mandiri Dengan Mericycle Apa Yang Ada Di Dalam Setidak Demand Untuk Mempertahankan Fungsi Itu Efek Awalnya Dari Autofagi Berkurangnya Aminoasid Full Di Darah Itu Yang Mencari Autofagi Dan Pada Kita Sudah Makan Kembali Sumber Proteinnya Autofagi Berhenti Total Karena Aminoasid Full Meningkatnya Karena Sudah Masuk Sumber Aminoasid Dari Hepatik Portal Dari Pencanaan Liver Lalu Ke Sirkulasi Tubuh Jadi Sair-sair Tubuh Sudah Bisa Aminoasid Dari Luar Tidak Perlu Ambil Dari Dalam Lagi Autofagi Berhenti Itu Basicnya Rebuild Siap Dimulai Sudah Makan Tinggal Nunggu Tidur Rebuild Siap Dimulai Restoras Siap Dimulai Perbaikan Siap Dimulai Jadi Autofagi Yang Benar Demand Yang Diciptakan oleh Autofagi Tersebut Harus Disimbangkan Dengan Kondisi Repair Jadi Ada Jendela Fasting Harus Ada Jendela Feeding Dan Yang Utama Harus Ada Jendela Sleeping Kesimbangannya Disitu Fasting Dan Moving Kuasa Bergerak Aktif Seperti Orang Di Utama Mencari Makan Tidak Ada Makanan Makanya Dia Bergerak Mencari Makan Kalau Nggak Mau Dari Kondisi Kuasa Karena Dia Mencari Makan Tapi Nanti Setelah Dia Sudah Makan Efek Nantuk Membuat Dia Tidur Dia Dapat Nutrisi Dari Makanannya Ikan Telur Ayam Dipecah Proteinnya Dan Dipakai oleh Selatan Tubuh Untuk Restorasi Di Saat Energinya Tidak Terbagi Lagi Oleh Kejahatan Fisik Dan Otak Yaitu Pada Saat Tidur Nah Itu Basicnya Autofagi Tapi Harus Disimbangkan Dalam 24 Jam Jadi Autofagi Itu Sebenarnya Stress Membarkan Kuasa Itu Kan Stress Olahraga Itu Kan Juga Stress Tapi Stress Dalam Dosis Yang Kepat Memicu Tubuh Untuk Menjawabnya Aku Tidak Mungkin Bisa Menumbuhkan Otot Bicep Ataupun Badannya Kayak Gini Kalau Aku Cuma Makan Aja Tidak 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 Walaupun Aku Minum Susu Protein Tinggi Tidak Makan Protein Terus Tidak 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 Memberikan Kita Sesuatu Kalau Kita Memintanya Memberikan Trigger Untuk Diperbaiki Otot Dirusak Dulu Karena Kita Pakai Otot Olahraga Dan Sebagainya Baru Diperbaiki Menjadi Lebih Baik Atau Bertambah Masa ototnya Sehingga Kita Lebih Kuat Dari Sebelumnya Sama Hal Dengan Puasa Puasa Menteri Otot Tujuannya Agak Kita Lebih Sehat Dari Sebelumnya Tapi Kita Tidak Bakal Lebih Sehat Kalau Stres Yang Kita Berikan Secara Sengaja Itu Kuasa Mampu Olahraga Itu Dosisnya Melebihkan Masa Kemampuan Kita Malahan Stres Contoh Mudahnya Untuk Orang Awam Kalau Dengar Kata Stres Itu Pasti Stres Psikologi Atau Pikiran Masalah Kerjaan Mungkin Bisa Hendal Stres Begitu Ditambah Stres Besar Contohnya Bukan Pintang Atau Apapun Itu Kambar Buruk Tiba-tiba Stres Kita Meningkat Melebih Dosis Kita Efeknya Apa Tidur Makin Sulit Detak Jatuh Makin Cepat Efeknya Pada Saat Sympathetic Atau Stres Terpika Pencernaan Kita Bermasalah Kita Jadi Mual Tidur Kita Makin Berkurang Atau Masih Terbantu Di Malah Hari Itu Baru Stres Pikiran Dengan Contoh Stres Level Kerjaan Sudah Dosisnya Tepat Bisa Dipakai Kita Bisa Adaptasi Tapi Stres Tambahan Seperti Kita Tiba-tiba Ada Orang Menutup Apa Atau Tiba-tiba Kita Punya Buka Bisa Yang Bisa Atau Tiba-tiba Tiba-tiba Ada Taman Bulu Matian Dan Sebagainya Itu Membuat Dosisnya Yang Meningkat Overload Membuat Kita Pola 24 jam Jadi Tergantung Setelahnya Itu Namanya Dosis Stres Berlebihan Itu Dari Secara Psikologi Tapi Secara Fisik Fisiologi Untuk Kuasa Dan Olahraga Walaupun Bukan Psikologi Yang Serah Tapi Kita Kuasa Yang Terlalu Panjang Belum Pada Waktunya Kita Misalnya Aku Mau Coba Makan Seharian Dua Harian Sebelumnya Tidak Pernah Itu Strasi Terlalu Besar Atau Aku Belum Pernah Olahraga Tapi Begitu Olahraga Orang Orang Kejim Berat Orang Angkat Angkatnya Kuat Aku Langsung Mau Coba Nah Yang Ada Cedera Karena Dia Memberikan Stres Tubuhnya Yang dosisnya Belum Siap Biar Terima Atau Adatasi Jadi Overnor Jadi Cara Untuk Kita Sehat Cara Untuk Memancing Kita Lebih Sehat Dari Sebelumnya Kita Harus Setakat Stres Tapi Stres Yang Sifatnya Dosisnya Tepat Bukan Yang Overdose Atau Kita Terlalu Ngotot Pengen Pasap Banyak Lebih Sehat Ngotot Olahraga Perlebihan Jadi Kita Overtraining Atau Keletihan Sekali Itu Akhirnya Efeknya Bukan Sehat Tapi Tumuh Kita Tidak Bisa Menjawab Stres Yang Diberikan Dengan Hasil Karena Emek Stres Yang Terlalu Berlebihan Sebelumnya Itu Walaupun Memicu Otot Pagi Tidak Bisa Dijawab Dengan Respirasi Atau Regen Atau Regenerasi Gagal Itu Terjadi Kenapa Karena Stres Terlalu Tinggi Inflamasinya Terlalu Tinggi Otot Tidak Zona Healing Zona Penyembuhannya Saat Tidak Tidur Juga Makin Kecil Karena Stres Berlebihan Karena Dia Terbangun Dan Sebagainya Jadi Autofagi Itu Hal Yang Bagus Autofagi Itu Autofagi Ditrigger Oleh Stres Stres Energi Stres Tidak Bahan Baku Aminu Asit Bisa Dipicu Dengan Puasa Bisa Dipicu Dengan Olah Raja Tapi Autofagi Itu Bukan The End Of The Story Jadi Kita Tidak Bisa Membuat Aku Mau Olah Otot Yang Gede Misalnya Kita Otot Yang Besar Aku Lebih Sehat Aku Jantung Lebih Sehat Aku Lari Terus Aja Karena Lari Sehat Buat Jantung Jogging Sampai Jatung Aku Jogging Panjang Panjang 10 Kilometer Sebelumnya Gak Pada Jogging Ada Adap Tasi Lebih Otofagi Terjadi Tapi Hasilnya Bagus Apa Jilai Jilai Kan Karena Tujuan Tadinya Membersihin Sel Tapi Terlalu Stres Tinggi Sel Itu Malah Rusak Karena Terlalu Dia Gak Dapat Nutrisi Balik Aku Terus Mengandalkan Nutrisi Yang Dalam Diriku Sendiri Akhirnya Sel Ini Gak Bisa Bertahan Rusak Atau Ancur Atau Disklusional Jadi Autofagi Itu Adalah Suatu Bentuk Stres Yang Memancing Kesehatan Asil Dosisnya Tepat Dan Diberikan Waktu Recovery Restorasi Regenerasi Yang Bagus Yaitu Saat Tidurnya Dan Kapan Kita Tahunya Kita Sudah Stres Perlebihan Keliatannya Juga Pada Saat Tidur Jadi Kalau Seseorang Stres Pikiran Perlebihan Yang Sudah Terlihatan Yalah Tidurnya Berkurang Jangan Salah Orang Yang Merasa Tidak Stres Tapi Tubuhnya Stres Karena Dia Memiliki Metabolik Syndrome Dia Memiliki Diabetes Hipertensi Yang Berkurang Duluan Yalah Kualitas Tidurnya Antara Dia Tidak Cepat Ngantuk Tidurnya Harus Malam Ngantuknya Baru Malam Atau Dia Bisa Tidur Cepat Kalau Jam 7 Udah Ngantuk Tapi Dia Tidak Bisa Mempertahankan Tidur Dia Hanya 3-4 Jam Dan Tidak Bisa Tidur Lagi Atau Terbangun Lebih Dari 3 Kali Misalnya Seperti Bangun Berdebar Atau Dia Balik Pipis Jadi Dia Lebih Kayak Operatif Blader Itu Udah Pertanda Stress Over Lebih Jadi Kita Harus Tau Dimana Letak Stres Stres Metabolik Bisa Jadi Gula Dalamnya Tinggi Makanya Dia Sering Pipis Karena Gula Darah Yang Tinggi Itu Stress Metabolis Bukan Stress Pikiran Tapi Efeknya Sama Stres Pikiran Kalau Kita Tidur Stress Gula Darah Ketinggian Juga Tidur Sama Dengan Tensi Ketinggian Stress Tekanan Akhirnya Kita Tidur Ada Juga Stress Kena Inflamasi Tubuh Kita Merandang Sistem Imun Kita Operatif Disitulah Kita Efeknya Jadi Stress Itu Aku Menjelaskannya Secara General Bukan Kalau Orang Stress Dengan Pikiran Tapi Diabetes Hipertensi Dan Penyakit Dageneral Tepai Ancer Sebagainya Itu Merupakan Stress Secara Fisiologi Dan Cara Untuk Pelawannya Kita Harus Membuat Tubuh Kita Relax Contoh Mungkin Disini Bukan Banyak Warrior KF Yang Di Komunitas Tapi Kalau Di Komunitas Sudah Tahu Kalau Makan Sekali Sehari Jam Segini Aku Makan Terakhir Selalu Habis Maghrib Jadi Aku Makan Ramadhan Maupun Bukan Aku Makan Selalu Semakin Sama Sekali Sudah 13 Tahun Tapi Aku Melakukan Bukan Yang Dipaksakan Karena Jujur Aku Enggak Bener Ngapan Dan Walaupun Aku Makan Terakhir Kemarin Maghrib Kemarin Sekitar Jam Setengah Tujuh Kemarin Terakhir Makan Aku Sekarang Berbicara Seperti Ini Tidak Hilang Energi Tidak Stress Tidak Bisa Nihil Tidak 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 Ada Pemaksaan Karena Tubuhku Sudah Adaptasi Dengan Makan Sekali Sehari Orang Lain Tidak Boleh Masuk KM Kalau Di KM Aku Belajarnya Skip Sarapan Dulu Belajar Skip Sarapan Dulu Stress Nya Dosis Sekil Dulu Kalau Dia Sudah Advanced Dia Sudah Tubuhnya Adaptasi Bisa Relax Di Kondisi Stress Kondisi Nggak Makan Tapi Buktinya Aku Relax Berarti Aku Adapt Dengan Fresh Di level Ini Dosis Tidak Tadi Pagi Sekitar Jam 9 Sampai Jam 11 Aku Ngegym Di Kondisi Nggak Makan Tidak Membuatku Sekarang Aku Malah Sama Seger Artinya Aku Adaptasi Dengan Kondisi Stress Yang Kudikan Melalui Olahraga Tadi Walau tanpa Makanan Karena Aku Sudah Adaptasi Aku Sudah Relax Kondisi Stress Kemampuanku Untuk Rebound Mengembalikan Dosis Stress Tapi Kemampuan Aku Mengembalikan Ke Steady State Itu Sudah Besar Ini Aku Bentuk Dengan Latihan Latihan Awalnya Dulu Sama Latihan Skip Sarapan Tidak Makan Karbohidrat Olahraga Olahraga Juga Tidak Langsung Aku Tidak 100 Kilo Angkanya 10 Kilo 5 Kilo 10 Kilo Dulu Pelan 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 Jadi Dosis Puasa Dan Dosis Olahraga Aku Bertahap Sampai Akhirnya Aku Adaptasi Akhirnya Aku Memiliki Resistansi Secara Metabolisme Dan Secara Fisik Secara Masal Terhadap Stress Dengan Dosis Yang Lebih Besar Aku Sekarang Angkatanku Sudah Sekian Puasa Aku Sudah Sekian Berarti Ini Resistansi Aku Bentuk Resistansi Aku Bentuk Berbagai Jenis Stress Yang Aku Hadapi Sekarang Itulah Bentuk Kesehatan Yang Aku Miliki Sekarang Dan Aku Untuk Mengetahui Bahwa Olahraga Aku Berlebihan Enggak Ya Puasa Aku Berlebihan Enggak Ya Itu Aku Tanya Apa Nanti Malam Beban Tadi Dan Aku Tetap Kuasa Seperti Sekarang Nanti Malam Aku Tidur Bagus Ya Kalau Tiba-tiba Nanti Malam Tidur Jadi Susah Misalnya Aku Enggak Tidur Aku Bawaannya Kelisah Berarti Dosis Tadi Pagi Itu Kelebihan Besok Aku Enggak Mengulangi Aku Harus Recover Itu Caranya Jadi Kita Harus Bisa Pantau Dosis Dosis Stress Relatif Setiap Individu Tapi Perlu Enggak Dibili Stress Perlu Karena Untuk Sehat Itu Butuh Stress Jadi Sehat Itu Tidak Tiba-tiba Kita Dapatkan Seorang Anak Kecil Dari Bisa Dari Bisa Apa-apa Cuma Bisa Bulling Sampai Dia Sudah Bisa Berdiri Berjalan Naik Sepeda Dan Semuanya Itu Dia Harus Apa Berlatih Dibili Stress Dibili Raksana Tanpa Raksana Dia Jadi Kita Sekarang Sebagai Entity Seperti manusia Dibili Masing-masing Ilmu Kita Pengalaman Kita Fisik Kita Itu Hasil Dari Apa Yang Kita Lakukan Stimulasi Stimulasi Balan Raja Atau Atau Dari Makanan Kita Tidur Kita Itulah Hasil Kita Sekarang Tapi Misalnya Orang Bila Mas Aku Ada Diabetes Ingat Apa Yang Terjadi Sebelum Kamu Difonis Diabetes Sebelum Kamu Difonis Sakit A B C D E Perubahan Apa Yang terjadi Di Pola Hidup Jadi KF Itu yang Aku ajarkan Tidak Hanya Mengajarkan Mengganti Pola Makan Tapi Harus Menganalisa Pola Hidup 24 Jam Karena Seseorang Itu Tidak Murni Dari Makanan Tapi Perubahan Pola Hidup Dulu Saya Waktu Remaja Sehat Tidak Penyakit Sekarang Sudah Tua Banyak Penyakitnya Perbedaannya Kalau Mau Dikritik Stres Tidur Lebih Berkurang Aktivitas Fisik Makin Turut Makan Mungkin Jadi Lebih Banyak Dan Serih Pasti Ada Bedanya Mungkin Sama Terus Di Remaja Disitulah Faktor Faktor Dalam 24 Jam Perilaku Yang Berubah Yang Berakumulasi Jadi Kita Sakit Apa Saat Ini Dan Untuk Mencapai Kesembuhan Pengen Seperti Sebelum Sakit Kita Berarti Yang Harus Kita Ubah Sekedar Makanan Tapi Juga Perilaku 24 Jam Kita Waktu Semaja Saya Tidur Enak Semangat Saya Semangat Tidur Nyenyak Kok Sekarang Saya Sakit Diabetes Hipertensi Tiba Tidur Kamu Senyenyak Waktu Kamu Remaja Aktivitas Fisik Kamu Seperti Kamu Remaja Tingkat Stres Kamu Seperti Kamu Remaja Jadi Kuncinya Untuk Mendapatkan Pola Hidup Sehat Al-KF Manajemen Segalanya Manajemen Perilaku 24 Jam Membatasi Jendela Makan Yang Pertama Kuasa Aktif Bergerak Di Jendela Kuasanya Justru Relax Mulai Relaksasi Mulai Melepas Beban Kalau Sudah Sore Karena Malam Itu Diciptakan Sebagai Selimut Untuk Manusia Untuk Tidur Dan Beristirahat Bukan Otot Masih Berusaha Dibuka Buntuk Jadi Kalau Sudah Sore Kita Sudah Persiapan Untuk Mengeram Jangan Kalau Mau Ngegas Percaya Memikir Bergerak Apapun Gas Masih Dari Pagi Tapi Kalau Udah Sore Kayak Di Hutan Udah Sore Manusia Gak Ada Yang Nonton Cari Buru Hewan Sampai Malam Karena Dia Gak Bisa Jadi Design Basic Di Alam Liar Manusia Sudah Pasrah Kemudian Kembali Pulang Saya Tepat Amal Untuk Istirahat Lagi Karena Kita Hidupnya Bukan Di Alam Liar Otomatis Kita Dengan Lingkungan Perjahan Yang Nonton Penerangan Yang Selalu Ada Kita Bingung Antara Terang Dan Gelap Di Alam Yang Sekarang Karena Alam Yang Udah Kuatan Manusia Di Atasnya Kalau Yang Masih Kuatan Tuhan Yang Masih Pure Yaitu Alam Liar Kalau Di Alam Liar Kita Beri Dikasih Clue Supaya Insting Kita Mengikuti Gelap Gak Laku Gelap Udah Mulai Terang Usaha Lagi Harus Makan Makan Harus Dapat Makan Jadi Basic Basic Yang Fitrah Seperti Ini Ini Petunjuk Bagaimana Harusnya Kita Menggunakan Mesin Biologi Kita Agar Tentang Awet Yaitu Meselaskan Ritmo Serkanian Dalam 24 Jam Gelap Dan Terang Kita Sudah Sudah Gelap Waktunya Kita Sudah Pasrah Di Otak Pasrah Di Fisik Terang Mulai dari pagi hari Kita Sudah Mulai Mikir Untuk Berusaha Mencari Rezeki Juga Kita Menggunakan Fisik Untuk Bergerak Mencari Rezekinya Walaupun Di zaman Sekarang Kerja Di komputer Meja Gak Banyak Gerak Sama Yang Di Kerja Lapangan Yang Kancur Gedean Yang Disini Tapi Justru Yang Sehat Yang Tetap Bisa Bergerak Secara Fisik Manusia Mencari Makan Di Alam Biar Di Alam Biar Manusia Mencari Makan Jangan Tidak 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 Lagi Tapi Tetap Harus Dilakukan Agar Metabolisme Selalu Baik Membatasi Jendela Makan Agar Kita Tidak Berlebihan Sumber Energi Akhirnya Kita Tengki Bensinnya Kebanyakan Yaitu Rumah Kita Menambah Tengki Bensin Kita Mengemuk Obesitas Karena Kita Tidak Bisa Menyimbangkan 24 Jadi Ketosis 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 Memiliki Keton Membuat Memiliki Keton Yang Bisa Dipakai Contak Itu Modal Supaya Kita Bisa Puasa Dengan Mudah Bisa Bergerak Di Jendela Puasa Dengan Mudah Juga Modal Membuat Bula Darah Kita Tidak Ketinggian Lagi Tidak Stres Berlebihan Lagi Ketosis 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 Membuat Kita Mood Lebih Baik Jadi Manajemen Stres Ketosis Lebih Baik Tapi Tetap Tidak Bisa Kalau Kita Stres Tidak Mau Dikontrol Sediri Dengan Usaha Juga Jadi Tips Tidak Autofagi Yang Baik Yalah Autofagi Yang Terkontrol Autofagi Kalau Aku Bilang Itu Stres Untuk Mendapatkan Kesehatan Jadi Pemberikan Stres Tapi Seimbang Tapi Berikan Stres Berikan Relaks Berikan Nutris Lagi Berikan Waktu Rikok Rikok Tidur Jangan Sampai 24 jam Isinya Cuman Stres Nya Doang Itu Tidak Bakal Jadikan Selamat Dan Juga Jangan Sampai 24 jam Tidak Ada Stres Sama Sekali Sehingga Tidak Lebih Baik Dari Sebutnya Dan Malah Deteriasi Malah Menurun Fungsinya Contoh Contoh Kenapa Aku bilang Fungsinya Gampangnya Kalau Untuk Orang Awam Seseorang Yang Di rumah Sakit Tiga Bulan Di tempat Tidur Dia Di infus Dikasih Ser NGT Di Sonde Dikasih Makan Terus Gak Penang Kurang Elektroid Semua Obat Masuk Dari Infus Tapi Dia Tidak Bergerak Sama Sekali Dari Ranjang Nutrisia Terus Masuk Tapi Dia Tidak Memberikan Stres Otot Dia Karena Dia Harus Diranjang Misalnya Dia Mekoma Yang Membuat Dia Terus Ranjang Tiga Bulan Yang Mudah Terlihat Sarkopenia Otot Dia Menyusut Dia Mungkin Bisa Bertambah Gemuk Secara Berat Dia Lemak Nggak Kurang Karena Dia Dimasukin Terus Tapi Otot Yang Tidak Dipakai Sampai Dia Dari Ranjang Membuat Saat Dia Baru Bangun Dari Sakit Belajar Jalan Lebih Lemah Dari Sebelum Dia Tiduran Terus Artinya Apa Saat Kita Tidak Memberikan Stres Tidak Mau Pertangkan Fungsi Ada Dikurangi Ototnya Dikurangi Itu analoginya Jadi Kenapa Manusia Tetap Penting Memberikan Stres Karena Kita Memberikan Fungsi Untuk Lebih Lebih Dari Hari Ini Atau Untuk Pertangkan Fungsi Yang Sama Supaya Aku Bisa Tetap Fungsi Seperti Ini Aku Hari Ini Kuat Aku Hari Kuat Jalan Sekian Tapi Kalau Aku Turun Ini Dosis Jalan Selama Beberapa Waktu Bulan Untuk Jalan Seperti Dulu Pasti Tidak Bisa Lagi Karena Tubu Kita Hanya Memberikan Sesuai Apa Kita Minta Kuncinya Yang Kita Minta Jangan Terlalu Overdose Dari Yang Tubu Mampu Jawab Tubu Mampu Jawab Tapi Bertahap Memberikan Fungsinya Kembali Membaginya Bertahap Kita Harus Bersabar Beri Dosisnya Pelan-pelan Itu Kuncinya Untuk Memahami Autophagy Yang Baik Tetap Kita Perlu Autophagy Untuk Memberikan Dosis Stress Untuk Lebih Sehat Tapi Kita Butuh Timing Untuk Recovery Tapi Jangan Sampai Kita Tidak Pernah Berlatih Makan Terus Tidak Pernah Olah Tidur Tidur Begadang Tidak Jadi Kalau Orang-orang Bingung Kok Saya Bisa Sakit Ya Jangan Langsung Buru-buru Saya Harus Makan Apa Supaya Lebih Sehat Karena Untuk Menjadi Lebih Sehat Cuma Dengan Makan Apa Rumah Sakit Sudah Berikan Jawaban Tercepat Makan Obat Kamu Langsung Sehat Pusing Ilang Berdebarnya Ilang Apapun Sakit Ilang Anak Obat Jadi Sifatnya Masih Semuh Memang Itu Membantu Terutama Sakit Kita Tetap Butuh Rumah Sakit Tapi Apapun Penyakit Kita Kita Harus Usaha Sakit Kamu Tidak Sakit Ada Yang Rubah Dari Pelik Kepulau Contoh Ada Kemarin Konsul Amah Mas Om Saya Om Kakak Ipar Saya Stroke Kenapa Kok Bisa Stroke Dia Tansinya Tinggi Terus Kenapa Tansinya Tinggi Tansinya 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 Sebelum Tidur Dia Gimana Sebelum Dia Stroke Dia Mengalami Tiga Hari Sulit Tidur Hari Ketiganya Dar Pecah Pemudaran Lalu Saat Sudah Stroke Tansinya Ternyata Fungsi Gijanya Kena Jadi Kalau Kita Mau Identifikasi Belakang Sebetulnya Lentak Dari Berbagai Penyakit Yang Kita Itu Sebenarnya Karena Pelilaku Kita Pelilaku 24 Jam Kita Jadi Terpaksa Pelilaku Makan Kita Jadi Kalau Di KF Aku Mengajarkannya Identifikasi Penuh Bukan Identifikasi Parsial Tidak Makan Karbo Lock up Jadi ketosis Itu sudah Modal Bagus Tapi Tidak Berhenti Sampai Disitu Makanya Kalau Mas Jarod Cerita Di awal Oh Yang diet Ketosis Ada yang Sakit Ini Malah Jadi Sakit Awalnya Sehat Malah Jadi Sakit Ini Malah Jadi Itu Karena Mungkin Aku Juga Tidak Tau Yang Sebut Mas Jarod Tadi Tau Apa Mungkin Yang Dia Pelajari Cuman Tidak Makan Karbo Harusnya Sudah Selesai Oh Begitu Aku Tidak Makan Karbo Kok Aku Tidak Cepat Akar Puasa Biar Lebih Sehat Eh Dengan Puasa Aku Lebih Sehat Kalau Aku Tambah Puasanya Mungkin Aku Lebih Sehat Tambah Lagi Tapi Dia Tidak Sadar Dan 24 Jam Dia Menambah Puasanya Berlebihan Karena Dia Merasa Berlebihan Tidak Tidak Terganggu Dia Tidak Terus Djalankan Jalan Redak Dia Sakit Dia Sakit Dia Menyalahkan Kayaknya Gara-gara Saya Gak Makan Karbo Dia Gak Ingat Dia Gak Bisa Identifikasi 24 jam Dia Pesat Tidak 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 Makan Karbo Dia Makan Karbo Kayaknya Lebih Mampu Olahraga Aku Mau Lebih Sihana Mau Lebih Cepet Olahraganya Dilebihan Biar Lebih Cepet Dia Sakit Ini Kayaknya Gara-gara Gak Makan Karbo Tapi Dia Lupa Dia Dia Mikir Gak Makan Karbo Sumber Stres Salah Ekses Dari Puasanya Ekses Dari Olahraganya Dan Kalau Dia Perhatikan Sebenarnya Sakit Penurunan Kualitas Tidurnya Akibat Stres Yang Terlalu Tinggi Membuat Memangkuan Tidur Turun Maksudkan Sakit Kalau Mau Mengidentifikasi Seperti Itu Baru Jelas Kenapa Seperti Itu Jadi Diet Keto Atau Tidak Makan Karbo Bagiku Itu Cuma Bagian Dari Pola 24 Jam Sebagai Modal Untuk Ketosis Agar Otak Bisa Kena Lemak Ibadah Sehingga Bisa Melakukan Puasa Olahraga Dan Untuk Manajemen Stres Bagus Lebih Mudah Karena Ketosis Mudah Tapi Kalau Ini Semua Pelakuan Salah Yang Berlakunya Cuma Modal Tidak Makan Karbo Aku Mau Langsung Sehat Gak Mau Sakit Lagi Gak Bisa Seperti Itu Karena Sehat Itu Bukan Ditentukan Dari Makanan Aja Tapi Perilaku Kita 24 Jam Kamu Gak Bakal Sehat Kalau Kamu Tidih Cuma 34 Jam Kamu Gak Bakal Sehat Kalau Kamu Stres 24 Jam Pikirin Pekerjaan Gak Selesai Pikirin Masalah Trauma Gak Mau Dilari Lantar Kamu Gurusin Gak Bisa Aku Jamin Jadi Untuk Sehat Sebenarnya Mendapatkan Kesembuhan Sebenarnya Dalam Ketian Itu Yalah Ketian 24 Jam Karena Cuma Bagian Sehat Sebenarnya Diasakan Dari Apa Yang Kita Lakukan 24 Jam Kalau Aku Mengajarkannya Ketian Semua Timing Berarti Kita Gak Boleh Stress Mas Tio Kata Siapa Harus Stress Tapi Stress Nya Kapan Bukan Malam Stress Nih Biar Gampang Aku Mencetokan Diriku Aku Mencetokan Diriku Kalau Mau Mencetokin Boleh Boleh Ikutin Polaku Sebagai Barometer Tapi Jangan Diikutin Yang Puasa Makan Sekali Jangan Ikutin Aku Nggak Ajarin Ini Karena Aku Sudah Di Level 2 Belajar Puasa Itu Harus Bertahap Tiba Tiba Jangan Pernah Ngikutin Walaupun Aku Tadi Dicerita Makan Sekali 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 Jangan Do At Your Own Risk Aku Nggak Menanggu Kalau Tiba Tiba Makan Sekali Sekali Ini Cuma Cerita Tapi Aku Jujur Apa Kita Mulai Startnya Dari Pagi Hari Aku Selalu Bangun Jam Setengah Empat Jam Tiga Atau Setengah Empat Kadang-kadang Jam Empat Aku Jangan Setengah Empat Karena Jam Empat Aku Soal Tubuh Jam Setengah Empat Habis Aku Soal Tubuh Sebelum Aku Mandi Aku Kadang-kadang Malah Karena Kerjaanku Sekarang Bantuin Secara Sosial Aku Bantu Banyak Yang Konsul Aku Aku Dari Komunitas Aku Cicil Dari Pagi Hari Setelah Sebut Aku Mikir Orang Konsul Penyakit Keluhan Apapun Aku Harus Bantu Mereka Berani Aku Berani Menerima Energi Negatif Untuk Mencari Solusi Pemperka Sejak Pagi Memberikan Tes Sejak Pagi Hari Aku Cari Setengah Habis Itu Aku Bantu Anak Kulatihan Kulatihan Dan Aku Jalan Kaki Kampung Dua Setengah Kilometer Pagi Kepagi Sekali Aku Jalan Kaki Itu Dari Pagi Jalan Dari Rumah Nanti Aku Balik Ke Rumah Lagi Aku Berangkat Ke Kantor Tapi Aku Nge-gym Dulu Mampir Ke Biasanya Aku Nyampe Setengah Sembilan Ke Jam Sembilan Aku Sampai Jam Setengah Sembilan Aku Setengah Sembilan Kalau Aku Nampir Jam Sembilan Aku Sampai Jalan Sebelas Di Gym Baru Aku Kembali Ke Kantor Sini Cepat Putih Kantor Disini Cepat Putih Habis Itu Aku Mandi Aku Salat Suhur Selesai Buka HP Lagi Bantuin Orang Lagi Jadi Stres Pikiran Dan Stres Fisik Aku Berikan Sejak Bibi Hari Sejak Pagi Hari Sejak Awal Aku Bangun Aku Tunda Tunda Tapi Begitu Habis Asar Ya Tadi Habis Asar Itu Biasanya Aku Udah Ngeram Aku Udah Mulai Buru-Buru Balesin Tapi Santai Balesin Ini kan Aku Belum Makan Sampai Sekarang Tapi Karena Aku Belum Makan Jujur Aku Mengantisipasi Makan Aku Pengen Makan Bukannya Aku Memang Gak Laper Tapi Bohong Kalau Aku Gak Nunggu Maghrib Nanti Habis Makan Katanya Bagi Yang Muslim Setiap Ramadan Kalau Disini Ada Penonton Yang Muslim Ramadan Itu Kaya Spesial Kenapa Karena Yang Dipikiran Orang Orang Kalau Udah Di Ramadan Yang Takut Spesial Yang Dipikiran Itu Buka Puasa Bahkan Belajar Takjil Apa Semua Makanan Dibelikan Dibelikan Bakal Dimakan Semuanya Tapi Ada Rasa Yang Pengen Makan Saya Masih Puasa Tapi Nanti Saya Bakal Makan Nih Abis Mantri Rasa Itu Arti Atau Arti Disebut Arti Food Anticipatory Activity Rasa Pengen Makan Ini Membuat Dia Semangat Menunggu Buka Membuat Dia Bisa Melupakan Segala Masalah Contoh Kalau Di Luar Ramadhan Mungkin Mereka Berpikir Aduh Dia Kerjaan Stres Dia Makan Siap Enak Terus Lagi Pekerjaan Terus Lagi Pulang Nanti Dia Makan Malam Tapi Dia Makan Siap Jadi Mungkin Dia Sudah Serapan Karena Tidak Puasanya Tapi Dia Bisa Saja Membawa Masalah Yang Dikerja Sampai Malam Karena Dibel Bagi Dia Bukan Sampai Spesial Kalau Aku Begitu Nanti Di Jam Lima Waktunya Aku Pulang Aku Ujah Nyetir Kalau Pulang Aku Di Jalan Dan Pikir Masa Apa Aku Tengok Bun Aku Bikin Salmon Atau Bikin Tuna Wah Udah Di Jalan Itu Pikiran Gue Kayak Orang Ramadhan Walaupun Ramadhan Tapi Pikiran Gue Kayak Orang Ramadhan Habis Makan Enak Semua Masalah Yang Ada Dari Pagi Sampai Sekarang Lupa Begitu Aku Makan Kenyang Puas Ngantuk Tidur Tidur Suatu Yang Spesial Jadi Kadang Kenapa Aku Senang Omad Itu Seperti Itu Kenapa Karena Aku Lebih Merasakan Ramadhan Yang Di Perpajar Walaupun Puasanya Buasa Kering Masih Bisa Bitor Tapi Antisipasi Untuk Makannya Sama Makanya Yang Orang Yang Buasa Ramadhan Kalau Menurut Tanyakan Mereka Itu Masalah Kerjaan Hutan Apa-apa Kalau Di Ramadhan Tidak Terlalu Memberani Mereka Seperti Di Ramadhan Kenapa Karena Pada Mereka Melakukan Puasa Maghrib Itu Sudah Waktunya Merupakan Yang Lain Makan Apa Untuk Buka Itu Kalau Mau Jujur Jadi Kadang-kadang Makan Itu Kalau Dispesialkan Di Sore Kemalam Hari Itu Menjadi Sesuatu Modal Kita Untuk Manajemen Stres Kan Setiap Individu Stresnya Beda Sumber Saja Aku Kan Bervariasi Stres Belum Sama Dengan Stres Kalian Kalian Mungkin Punya Masalah Duniawi Yang Membebari Masalah Kerjaan Keuangan Anak Dan sebagainya Masalahnya Bisa Nggak Ngeram Itu Semua Kalau Sudah Sore Karena Sudah Mau Tidur Karena Kalau Nggak Bisa Ngeram Gak Jangan Tidak Aku Jamin Tidur Itu Tidak Mudah Aku Tidak Pernah Punya Masalah Tidur Karena Pola Itu Selalu Seperti Itu Kalau Aku Ngegas Dari Pagi Pagi Pikirin Semua Masalah Dari Pagi Kasih Stres Kepikiran Kasih Stres Ke Badan Tapi Kalau Udah Sore Stop Jangan Ngeras Terus Nanti Kalau Mobil Ini Nggak Bisa Berhenti Ngeras Terus Gimana Aku Mau Mati Alias Pidur Pidur Mesti Mati Engjin Kalau Digas Terus Gimana Mati Namanya Orang Naik Mobil Dari Ngeras Mesti Ngeram Ngeram Berhenti Baru Mati Jangan Sampai Kita Gak Sih Ketujian Ngeram 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 Gantung Masih Berdebar Terus Pikiran Masih Melanda Terus Akhirnya Malam Hari Walaupun Sudah Berhenti Mobilnya Sudah Mati Ngerenti Matinya Susah Banget Jadi Mobilnya Nyalah Terus Di Garasi Kita Tidur Anggap Tidur Garasi Kita Nyalah Terus Nggak Karena gas Kita Ketinggian Terang Kita Terlalu Rendah Akhirnya Kita Tidak Bisa Mematikan Mobil Kita Jadi Jadi Kenal Aku Sebetulnya Pola Yang aku Ajarkan Mirip Seperti Polaku Tapi Bagi Para Njubi Yang Baru Mulai Nggak Ada Yang Aku Ajarkan Makan Sekali Sehari Sepertiku Nggak Boleh Dicontoh Kalau Yang Taya Trigger Autos Laginya Dengan Skip Sarapan Aja Jangan Buru Buru Sosokan Mau Puasa Pajar Buka Jam 12 Itu pun Semua orang Bisa Kalau Mau Menambah Jam Puasa Pastikan Menambah Jam Puasa Tidak Mengganggu Tidur Malamnya Kalau Mau Menambahkan Olahraga Atau Dosis Olahraga Pertama Pastikan Juga Tidak Mengganggu Tidur Malamnya Apapun Yang Dilakukan Dari Puasa Dan Olahraganya Maupun Masalah Yang Diterimanya Di Hari Itu Kalau Sampai Membuat Nanti Malam Tidurnya 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 Oh Karena Saya Olahraga Kebanyakan Saya Nambah Beban Kelebihan Oh Karena Saya Poses Bukan Jam Tidur Tidur Pengen Agar Dipan Inilah Penyebab Saya Tidur Identifikasi Kita Sediri Yang Bisa Identifikasi Itu Sehingga Kita Bisa Enggak Bablas Mengulang Kesahari Samanya Enggak Bablas Jangan Sampai Kita Rugi 24 Jampangnya Enggak Sinkron Karena Kuncinya Saat Terlah Kita Berusaha Ngegas Aktifisi Saat Gelap Di Luar Gelap Waktunya Kita Ngalah Dengan Tidur Berikan Dia Tidur Berikan Dia Rikokli Berikan Dia Istirahat Itu Kuncinya Yin Yang Gelap Dan Keseimbangan Autofagi Dan Nutrisi Lalu Tidur Berikan Semua Keseimbangan Ini Dari 24 Jam Jangan Sampai Hidup Kita Tidak Sibar Dan Kita Tidak Bisa Mengenali Keseimbangan Dimana Dan Kita Malah Fokus Apa Gara Gara Makan Atau Hanya Mencari Jawabannya Aku Harus Makan Apa Gak Sesimpel Itu Kesehatan Kesehatan Itu Kayak Unity Aksi Dan Konsekuensi Bisa Aksi Makan Ada Konsekuensinya Aksi Perilaku Hidup Kita Selalu Ada Konsekuensinya Orang Kadang-kadang Keseimbangan Itu Semua Mereka Kadang-kadang Fokusnya Kotak-kotak Ini Yang Aku Harapkan Dengan Orang Yang Melakukan KF Bisa Melihat The Big Picture Of Life Melihat Gambar Besar Dan Mudah-mudahan Itu Yang Membuat Kenapa Mbak Mira Dia Bisa Mungkin Dia Sama Seperti Yang Mas Jara Ceritakan Tapi Kok Bedanya Dia Gampang Sakit Seperti Yang Dik Kita Lainnya Mudah-mudahan Itu Akibat Mbak Mira Memahami Memahami Aku Maksud Diri Dan Dibijatannya Memberikan Kesimbangannya Dari 12 Jadi Kita Gak Bisa Bila Gara-gara Gara-gara Diat Keto Aku jadi Sakit Jatuh Misalnya Gara-gara Diat Keto Aku jadi Stroke Misalnya Tapi Kalau Dibandingkan Begitu Dibasuk rumah sakit Dijajarin Nama Orang Stroke Lainnya Boleh tanya Amu Diat Keto Juga Yang Saya Banyak Tangan Karbu Amu Diat Keto Enggak Saya Baga Karian Amu Diat Keto Enggak Saya Enggak Kerti Diat Diat Saya Gak Diat Tapi Saya Stroke Juga Yang Diat Keto Masuk 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 Tapi Tidak Menghubungkan Masuk Kemakanan Tapi Kesamaan Dari Mereka Semua Masuk Stroke Itu Apapun Yang Di Belakangnya Kesalahan Berlaku 24 jam Itu Yang Aku Jamin Kalau Mereka Tidak Ada Orang Tiba-tiba Stroke Pasti Ada Akumulasi Sesuatu Di Belakangnya Dan Dia Harus Dari Jujur Kediri Dia 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 Harus Mengidentifikasinya Dan Jangan Sampai Terulang Harus Bersama Mengenali Akar Masalah Kenapa Saya Bisa Begini Kok Sekarang Bula Dari Saya Terturum Sih Sehingga Saya Diabetes Kok Lebih Baik Introspeksi Diri As Of Whole Dan Perusahaan Lebih Baik Kalau Perlu Lebih Baik Dari Sebelum Kita Perasakan Nah Jadi Tujuan Autofagy Itu Demand Dan Oh Ya Tadi Mas Jara Juga Sistem Imun Sistem Imun Benar Mas Jara Aku Pak Judul Autofagy Oke Jadi Autofagy Ini Kan Dikenal Juga Mengambil Bagian Dalam Reset Sistem Imun Apakah Misalnya Autofagy Untuk Bisa Mencapai Fungsi Ini Itu Mesti Berapa Jam Autofagy Jadi Gini Kalau Seseorang Di Luar Kondisi Ketosis Untuk Mendapatkan Autofagy Itu 48 Jam Sampai 72 Jam Tidak Akan Wow Itu Di Luar Ketosis Tapi Seseorang Sudah Ketosis Itu Cuma Butuh Sekitar 12 Sekitar 12 Jam Untuk Mencapai Autofagy Artinya Seperti Intermittent Fasting Sudah Meminju Autofagy Tapi Kalau Dia Masih Makan Karbo Alias Glikogen Stol Glikogen Yang Masih Tinggi Tunggu Dia Simpanan Karbonya Untuk Mendeplet Karbonya Itu Butuh Waktu 48 2 3 Hari Makanya Orang Di Dunia Yang Tidak Menggunakan Ketosis Hanya Bicara Puasa Masih Berbicara Masih Butuh 48 72 Jam Untuk Autofagy Tapi Bedanya Orang Sudah Ketosis Lebih Dulu Dia Tidak Menambah Puasa Mencapai Autofagy Itu Lebih Cepat Itu Bedanya Disitu Ketosis Dan Ketosis Kenapa Butuh 48 Sampai 72 Jam Karena 48 Sampai 72 Jam Itu Waktu Yang Dibutukan Untuk Seseorang Mencapai Ketosis Jadi Kalau Kita Puasa 48 Sampai 72 Jam Pasti Kita Ketosis Atau Kita Tidak Makan Karbo Sama Sekali Selama 48 Sampai 70 Jam Itu Kita Pastikan Lampakan Puasa Autofagy Selesai Itu Jadi Puasa Karbo Kan Ya Jadi Tidak Tidak Makan Karbo Sehingga Glikogen Beliver Kita Kosong Atau Tidak Makan Sama Sekali Karena Sekaligus Ada Pertanyaan Pas Waktu Puasa Tadi Jendela Tidak Makan Tadi Kalau Misalnya Makannya Nor Karbo Kayak VCO Atau Minum Kopi Jadi Yang Membatalkan Autofagy Yang Membatalkan Autofagy Itu Cuma Dua Sumpra Yang Satu Aminoasid Atau Protein Sama Amino Oke Sama Amino Ya Kan Tadi Aku Sudah Jelaskan Autofagy Terjadi Karena Sel Butuh Menatakan Fungsinya Makanya Yang Dicari Dari Proses Autofagy Di Dalam Sel Yang Pertama Mencari Protein Yang Dilihat Pakai Jadi Aminoasid Jadi Kalau Aminosid Dari Luar Tidak Ada Kebutuhan Untuk Mencari Aminoasid Di Dalam Energi Energi Yang Bisa Memicu Fungsi Anabolik Contohnya Kenaikan Insulin Insulin Paling Cepat Naiknya Dengan Gula Karbo Yang Kedua Dengan Aminoasid Protein Jadi Aminoasid Sudah Jelas Itu Membatalkan Autofagy Yang Kedua Kalau Kita Makan Karbo Hidrat Atau Masukkan Glukosa Insulin Yang Naik Membatalkan Autofagy Juga Kalau Lemah Mas Gimana Pertanyaannya Tadi Disitu PCO Bukan Aminoasid Kalau Protein Kalau Kita Sudah Makan Ikan Telur Ayam Daging Kita Dapat Protein Dan Lemah Cara Makronya Walaupun Dapat Mikronya Sudah Dapat Protein Dan Lemah Sudah Jelas Batal Tapi Kalau Kita Hanya Masuk Lemah Apakah Autofagy Batal Jawabannya Tidak Karena Kenapa Masuk Lemah Memang Kalori Bukan Karbo Bukan Karbo Bukan Ketua Mikirnya Kalau Autofag Itu Jadi Di kondisi Yang Benar-benar Defisit Kalori Masuk Lemah Masuk Masuk Fisio Fisio Ada Nilai Kalorinya Lemah Bisa Dipakai Sebagai Sumber Energi Betul Kok Autofagy Jatah Kenapa Karena Saat Jadil Dalam Puasa Kamu Masuk Lemah Atau Tidak Tubuh Tetap Pakai Lemah Kan Gak Gak Ada Glukosa Buat Energi Gak Ada Amino Aset Buat Energi Ini Ngomongin Energi tapi tubuh kita pakai lemak di badan kita kalau kita lagi nggak makan pakai dong jadi defisit kalori itu kan hitungan tubuh manusia contohnya kita setting 2000 kalori kita bikin aturan tepat seseorang sehari itu butuh 2000 kalori kalau dia makan 2000 kalori kalau dia nggak makan sama sekali 2000 kalori dia dari mana apa dia nggak bergerak sama sekali kan nggak 2000 kalori dia terpenuhi dari mana dari dalam tubuh dia sendiri kan dari lemak di badan dia sendiri kan artinya di saat kuasa dia pakai lemak ke dia sendiri untuk energi tapi lemak di makanan tidak menyebabkan status komposisinya jadi lemak boleh ya mas ya ya di jendela kuasa kalau kita bertanya mana yang membuat tangan otopagi glukosa jadi gini kan makronutrisi ada 3 mas mungkin kita masuk di tanya jawab aja ya biar karena waktunya ya boleh-boleh jadi pertanyaannya yang saya rangkum-rangkum aja tadi jadi berarti pada untuk mendapatkan kondisi otopagi tadi yang betul-betul harus dihindari adalah gula dan kedua protein glukosa jadi ini jangan gula mas kalau gula takutnya yang awam nggak ada oke kondisi karboidrat, protein, dan lemak jadi karboidrat dan protein karboidrat, protein, dan lemak yang dihindari langsung yang dihindari aja yang dihindari oke dua itu ya oke sekarang pertanyaan berikutnya apabila orang ini kondisinya lemaknya itu kurang dalam tubuh jadi dia sekarang ini kan bisa ditimbang ya bisa dicek lemaknya itu dalam garis kuning jadi dia kekurangan lemak nih jadi gini kebanyakan orang bilang seseorang itu underweight atau kekurangan lemak dengan melihat komposisi BMI itu salah bukan BMI mas udah dites ini kan sekarang ini di pola hidup udah banyak yang punya timbangan digital yang kayak di tempat ke gym kayak di tempat ke gym itu kan BMI sekian lemak sekian protein sekian lemaknya kurang kurangnya itu berapa kan gini itu biasanya ya kalau misalnya batasnya itu katakan 18 nah begitu 18 di bawah 18 persen itu masuk di kuning kuning artinya kadar lemaknya remak ya betul orang seperti ini apakah boleh diet keto ini mas boleh gak aku kasih tau dulu ya mas bisa lemak gak ada lemak berapa saya aku oh kenapa kenapa uratku sampai pada kulit semua kulitku kenapa tipis banget 30% ya aku aku kenapa aku bisa six pack karena kulit 50 kali aku gak boleh buka ya aku tarik kulit tipis banget ini aku jepit tipis banget lemakku itu lemakku itu cuma 8% berapa body fatku cuma 8% aku makan sekali sehari kalau ada orang yang terwet dari aku yang badannya kurus kering terus dia bilang aku gak nikit itu kurang lemak aku ajak sama-sama berdiri di biodivedans tes kamu kan lebih kurus dari aku akunya lemaknya lebih kurus walaupun aku kan gak keren-keren kurus tapi ya kalau lemaknya lemak coba dia lemaknya berapa persen jadi kalau orang underweight itu cuma under mesh ototnya kurang lemaknya itu belum tentu kurang mas jadi orang sampai aku pernah di level body fatku waktu masuk di grup nakas dulu aku pernah mencari diriku di grup nakas itu aku sampai lemakku pernah di awal Januari 2002 sampai 6,7% nah sekarang begini pertanyaan berikutnya kalau lemaknya termasuk katakanlah gak sampai ekstrim cuma 8% katakanlah di bawah 18% gak ada pengaruhnya apakah ada tipsnya misalnya dalam komposisi diutnya itu pola makannya ini gak ada lemaknya dibanyakin gak sama sama jadi gak ada yang perlu dibanyakin karena apa tubuh kita itu sebenarnya gini tubuh kita itu gak gampang dilepas semua lemaknya lemak itu ya survival bagaimanapun juga kalau kita makan ekses apapun yang kita makan dari makanan kita kalau kita gak kepake mau dari itu gula mau itu dari protein mau itu dari lemak itu sendiri tubuh kita cuma mau menyimpan dalam bentuk satu lemak kebanyakan gula misalnya gini kebutuhan 2000 kalori kebutuhan 2000 kalori kita makannya 3000 kalori jadi lemak kalau 3000 kalori most ekses 1000 kalorinya itu makan lemak semua most 1000 kalorinya eksesnya makan protein semua jadinya lemak tubuh kita simpan bentuknya apa tambahin protein jadi oke tambahin gula dari rakina jadi diabetes atau semuanya disimpan dari lemak dulu jadi lemak jadi tubuh kita itu thank you basisnya selalu lemak dari apapun bensin yang kita masukkan jadi lemak itu selalu seri sumbernya jadi walaupun level lemak kita rendah sepenuhnya aku tubuh kita manajemen walaupun aku kuasa kan kalau aku kuasa ini belum makan kan tubuhku pasti akan ngandelin lemak di badanku yang cuma tipis seperti ini kan buktinya aku tadi pagi ke gym aku fine tubuhku gak ada kan udah dari mana tubuhku kan tubuhku dari pagi ngancurin otot aku mana bisa ngobrol kayak gini bisa lemes aku kalau otot dipakai kan pasti pakai lemak tapi dengan lemak kondisi seperti ini aku fit gak jadi lemak di bawah 18% itu tidak bukan ekskuse untuk tidak bisa begitu oke berikutnya kalau gitu pertanyaan berikutnya lagi ya biar kejawab semuanya orang bisa bikin energi dari gula dan dari keton oke nah sekarang apakah butuh fase persiapan dimana dimana kalau dia sekarang ini selalu makan karbo terus sekarang low karbo apakah ada misalnya gini ya mas Tio kan mesin ketonnya bagus nih saya jangan-jangan mesin keton saya ini belum di riset nih jadi nanti kalau saya kurang karbo belum bisa bakar keton ini gak jalan gitu nah itulah kenapa kalau yang ikut KF kan aku kasih protokol ke mas kenapa di awal dibantu TCO nah jadi gini tubuh manusia karena aku sudah ketosis sudah lama tubuhku mudah memecah lemak di badanku dan merubah menjadi keton untuk energi di otakku sehingga aku bisa memikir walaupun belum makan energi di otakku gak turun walaupun aku belum makan karena walaupun gula darahku sekarang mungkin di bawah 80 cuma 60 semua orang semua orang pasti bisa keton bakar keton bayi baru lahir kalau kalau anak kecil malah yakin karena belum rusak jadi misalnya orang sudah tua ini jadi seiring penuaan metabolisme kita kan makin buruk kemampuan bakar kita kan makin turun makanya semakin kerap jadi ini ini kalau boleh jujur ya waktu kecil mungkin susah disuruh sarapan remaja skip sarapan itu mudah begitu udah dewasa kayaknya sarapan itu jadi harus makin tua makin gak bisa menghentikan makan dan pemilihan makanannya mungkin waktu kecil kita kita senangnya makan lauk mulai remaja lauk dan karbu begitu sudah tua mendingan lauk dikit tapi karbu banyak artinya apa kita lebih mengadakan gula karena kita tidak makin tidak bisa mengakses lemak itu yang terjadi kalau seiring penuaan nah pertanyaannya bisa gak mas saya dengan kondisi saya sudah jelek pembakaran lemaknya dan hanya mengadakan gula dari makanan itu kan pertanyaannya mas itulah di KF kenapa aku kasih bypass dengan VCO fungsi VCO dia untuk membantu logika normalnya harusnya begitu aku makan karbon harusnya lemak dibayanku dilepas ke darah masuk ke liver ketogenesis terjadi dibuatlah keton keton diambil kotak kan mudahnya seperti itu tapi bagi orang yang sudah mengalami sendrom metabolik atau pembakaran lemak yang sudah turun gak semudah itu lemaknya kalau dia mudah lepas lemak mudah bagi dia itu kurus buktinya dia kurus ya kan segaligus menjawab pertanyaan ini gak kurus kurus makanya semakin tua emang makin mudah kurus malah gemuk susah kurus tapi waktu remaja bisa gemuk kurus karena masih aktif misik dan sebagainya pas sudah tua tendensinya lebih gemuk terus gak lebih susah menghilangkan lemak karena membakaran lemak dia kan turun betul gak fungsi fisio itu itu jadi kan logikanya gak makan karbo harusnya lemak dikurut ini lepas masuk ke liver jadi keton tapi dari aku makan karbo terus lepas karbo aku sekarang malas liengan bermeter makanya karbo deg-degan artinya kan ketidakmampuan memenuhi energi dari lemak yang sudah ada berlipah di badannya dia gemuk obesitas gak makan karbo harusnya dia mulai bakar lemak ini malah gemuk terdulu kebonya masih nyari gula terus artinya dia ada kegagalan di kemampuan lebih lemak itu sebabnya ketonnya harus dibantu dari semua lain visio saat kita minum mengandung yang namanya medium chain triglyceride medium chain triglyceride ini kalau kita minum medium chain triglyceride kalau diserap oleh usus itu jahirnya bukan hepatic portal tapi langsung ke hepatic portal langsung straight ke liver jadi kandungan kandungan MCT yang ada di visio itu langsung nembak ke liver dimana di liver itu langsung jadi bahan takut keton jadi dengan minum visio visio menghasilkan keton jadi tidak perlu nunggu lemak yang ada di kiri perutahannya dulu tapi intinya ketonnya dapat dulu ketonnya dapat dulu bisa dipakai otak dulu dipakai otak dulu yang lebih di otak terjaga stresnya gak meningkat nah jadi kenapa aku ditaruh di protokol visio itu penting kenapa karena untuk masa adaptasi 3-6 bulan pertama ketosis visio itu sifatnya kebantu ke smooth supaya ketonnya gak tiba-tiba 3-6 bulan setelah itu kita udah gak kasih nah itu sifat visio itu opsional mau terus lanjut mau go karena merasa ada yang pengen lanjut soalnya saya kalau minum visio lebih fit ya terserah kalau mau memanju kan visio kan lemak gak dilarang ada yang mau stop mau pakai lemak ibarat sendiri kayak aku aku udah udah lama ada visio gak apa-apa kan ditaratasi kalau lemaknya mau seger biasanya kalau seger visio ini ditekan dari mulut kalau aku malah raga supaya lemaknya keluar jadi ketol jadi sifat visio itu disarankan di masa adaptasi awal membantu masa transisi ketosis karena gak semua orang ketosisnya itu mudah kalau misalnya mas jarak punya anak remaja umur 20 tahunan dia makan karbo pas suruh KF gak usah pake KCO mungkin dia gak apa-apa ah saya gak posi kok kayak apa-apa tapi yang dewasa yang udah di atas 40-an diobat apakah visio oh nunggu meter ya kan beda itu jadi ada pertanyaan walaupun sudah dibantu sama bapak atau ibu hasil awliya tapi mungkin perlu tetap verbal supaya yang mendengar rekamannya gak ngeliat chatnya apakah visio bisa tergantikan misalnya lemak dari olive oil atau apuket visio itu kan nama mas margin kokoran oil asalnya dari minyak lapa tujuan visio tadi kan mas aku jelasin apa mas karena ada kandungannya medium chain triglycerin nah itu ada di bahan lain gak kandungan itu nah olive oil itu tidak mengandung MCT oke jadi visio itu bisa digantikan oleh ada produk yang namanya MCT oil jadi memang memang oil yang kalau visio memiliki 50% misalnya kandungan MCT MCT oil 80% MCT nya karena sudah dikonsentratkan wow MCT oil oke ya itu produk negri kalau kayaknya di Indonesia juga berbeda jadi visio bisa digantikan apa MCT oil ya memang kita butuh MCT nya terus ada opsi lain gak selain visio dan MCT oil nah aku tanya balik tujuannya tadi visio dan MCT oil kan membantu membuat keton di awal di luar negeri ada yang udah bikin keton ester namanya jadi kalau minyak kapsul kutong ada keton bisa gak pakai itu jadi gak usah lewat liver lagi boleh kan tujuannya untuk meng-cover supaya tidak mengalami neurobruchopenia jadi opsinya kalau di protokol aku tulis visio karena zaman dulu aku buat protokol itu gak ada itu MCT oil gak ada itu keton ester zaman dulu soalnya tapi kalau sekarang karena udah ada opsi-opsi bisa gak visio diganti MCT oil bisa bisa gak diganti keton ester atau keton sal bisa malah sekarang MCT powder juga ada mas oke iya saya pernah saya baru pulang dari Amerika ya susu keton ya pokoknya apapun itu aku gak tau nama merahnya kalau dia mengandung betahidrosi butyelat keton atau dia mengandung MCT bisa tunjuknya sama satu oke karena untuk menghasilkan keton di jarang dengan bantuan dari luar sebelum dia mampu membuat keton dari dalam dunia sendiri yaitu melepas lemak yang tadinya sulit itu rasanya oke ya jadi sebagian besar pertanyaan yang penting-penting sudah terjawab ya paling mungkin satu hal lagi ya ini sebenarnya di luar atau bagian atau keton ya tapi boleh juga sebagai penutupnya untuk orang yang kesulitan menurunkan berat badan padahal sudah KF nah mungkin ada dari Mas Tio ada tips apalagi nih untuk menurunkan berat badan kalau aku ngomongnya bukan berat badan untuk menurunkan presentase lemak ya kalau berat badan kalaunya untuk hilang karena otot gak mau hilang karena ototnya ikit hilang aku maunya lemak di bawah kulit hilang betul gak ya ada tips gak sudah KF tapi mau menurunkan presentase lemak gampang caranya gini mungkin orang yang nanya kemas ini mungkin gak lama KFnya tapi mungkin dia sudah berat badan sudah stuck mungkin ya kita gak tau juga kan karena kalau pertama mulai KF itu kan turunnya cepat banget gak mungkin dia stuck tapi mungkin ini yang menanyakan tadi aku juga gak liat ikatnya dari mana mungkin dia sudah bertahun-tahun KF akhirnya stuck gak turun-turun lagi atau malah mungkin bertambah beratnya mungkin ya jadi kita ambil jawaban untuk itu ya Mas ya menjawab itu ya Mas ya kita coba menjawab bagaimana kalau sudah aku sudah gak saya turun lagi stuck atau bahkan apa yang harus dilakukan terjadi ya oke contoh ya aku bilang kalau orang udah ketosis kalau orang udah ketosis artinya dibakar lemak kan gak ada gula pasti dipakar lemak entah lemak dari makanan entah lemak jadi badan pertanyaannya dia gak bisa kurun-kurat karena dia lemak di badannya belum berkurat sekarang aku tanya apakah sehari aku 2000 kalori mas 2000 kalori ini aku pasti dari lemak kalau udah ketosis masalahnya kalau aku puasanya cuma 16.8 hanya 12 tapi yang aku makan itu lemak dimakanannya banyak aku makan ikan telur ayam santannya banyakin minyaknya banyakin tambahan krim keju apuka itu lemak semua enaknya banyak lemak lemak boleh gak dimakan boleh tapi jangan jangan nanya lagi kenapa berat badan gak turun kamu makan 2 kamu cuma 2000 kalori kamu masukin 2000 kalori dari sini ngarepinnya 2000 kalorinya dari badan ikut hilang ngarep gak bisa jadi kalau mau kayak gitu saranku gini aku tidak pernah menyuruh orang dari lemak terutama lemak original jadi kalau makan ikan telur ayam daging apa yang ditemukan lemak di original yang makan aku sarankan cuma satu jangan berlebihan lemak diproses memasaknya ayam gak perlu dibanyakin minyaknya santannya kejunya lemak di ayamnya sudah cukup ikan lemak dikannya sudah cukup tidak perlu digoreng tambahin santan lagi apalagi pakai keju butter apa jadi makannya itu real food tapi tidak over dalam proses masaknya karena lucu kalau masih memanjakan kok ini pipi saya masih tembang perut saya masih bucit kok gak turun lagi sekarang padahal saya gak pernah makan karbo saya cuma makan lemak dan protein kalau dia bilang lemak dan protein itu dari hewani harusnya bisa oh tapi saya sukanya kalau minum kopi yang banyak saya senangnya kalau makan apukat yang banyak pakai keju saya senangnya itu kan keto iya keto terus kok gak saya gak turun kecual kecual oke udah kejawab tapi ini ada data yang mungkin saya akan jawab aja supaya cepat saya akan bantu jawab tapi juga udah dibantu jawab juga sama kalau belakangnya Aulia berarti ibu ya mengenai sindrom kusing itu Pak Hazil Aulia Bapak udah bantu menjawab secara teks tapi saya bantu juga tambahan solusinya kalau mengalami sindrom kusing yang artinya kelebihan kortisol nah ini jadi ini perlu menambahkan ya istilahnya itu kalau dalam autonomic nervous system dalam olah nafas itu parasimpatetic tone jadi harus banyak deep sleep harus banyak nafasnya nafas relaksasi jangan wim hof jadi sekaligus tadi Pak Mas Tio kan juga kayak dalam hal pencernaan pun dikasih otot ya dikasih stress dengan olahraga 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 itu stress tapi harus ada relaksasinya yes protein lalu istirahat nah sama juga olahraga nafas olahraga nafas wim hof itu waktu tarik tarik buang itu malah stress sebenarnya tapi ada tahan nafas lalu relaksasi nah sama juga ketika orang berolah nafas itu wim hof makanya saya ajarkan pagi hari satu kali aja selebihnya siang malam itu serial MBSR yang kayak meditasi oh iya supaya supaya serial MBSR serial meditasi itu relaksasinya luar biasa relaksasinya luar biasa ini itu serotonim akan mengalahkan kortisolnya ya betul nah jadi kalau misalnya dietnya udah bener jangan-jangan ini bener ya dari pak hasil Aulia ini kortisolnya kebanyakan sampai disebut sindrom casing ini ini kelebihan kortisol nah kortisol ini kita bisa lawan ini kita lawannya dengan serotonim yaitu hormon damai sejahtera hormon ketenangan batin jadi jangan tidur pulus bikin kurus ya emang kalau kortisol ketinggalan juga susah kurus ya saya jadi gini mas pernah lihat mas pernah lihat orang yang yang harus minum obat imunosupresan yang dikasih steroid kortisol sampai dia murves kayak orang-orang anak-anak leukemia itu kan pakai steroid kalau itu kan kortisol namanya glucocorticoid itu mimetiknya kortisol efeknya dia malah mengemuk jadi kalau kortisolnya kebanyakan efeknya justum malah tukung menyimpan lemak jadi walaupun kita kasih stres jangan sampai kortisolnya naik kelebih kenapa efeknya seperti kita minum steroid kita malah tambah gemuk malah ngasih makannya malah gak bisa dikotol jadi malah mengemuk jadi kesimbangannya ialah melawan kortisol ialah relaksasi dan tidur bagus itu kuncinya bener terima kasih mas Tio untuk hari ini waktunya karena kita udah dua jam lebih jauh lebih gak terasa jadi kita akan akhiri dan sebagai penutupnya saya akan sampaikan penutupannya mengulang lagi terutama soal keseimbangan tadi saya jadi teman-teman kita belajar banyak hal terutama yang saya tangkep terutama penting malah tadi mengenai keseimbangan tapi tubuh harus dilatih kita melatih otot kita bikin stres pada otot tapi saya juga barusan tadi menyimak tadi pagi kan saya kita barusan webinar juga mengenai eksersis nah itu juga satu hari 45 menit aja saya barusan siang juga tadi sempat belajar lagi juga mengenai bagaimana menaikkan masa otot malah dikasih peringatan jangan lebih dari 45 menit nanti stres kortisolnya naik malah bisa ototnya menyusut tapi bisa juga kortisol yang berlebihan nabah gemuk nah kalau kortisol nabah gemuk ini penjelasannya di autonomic nervous system waktu kita tarik nafas itu simpatik nervous system kita lepas nafas pelan-pelan itu parasimpatetic nervous system tarik nafasnya harus imbang ying yang tapi kalau mau mengatur supaya deep sleep makanya malam hari kita whiskey breathing buangnya tariknya 4 detik buangnya 8 tariknya 5 buangnya 10 misalnya atau water breathing saja atau segitiga segitiga juga termasuk bagian dari whiskey breathing nah ini adalah nafas-nafas yang membuat kita tidur pules kenapa ritme jantung kita pelankan kita bernafas sampai jantung kita kayak orang tidur kita pasti ngantuk makanya teman-teman yang misalnya masih minum obat tidur ada itu paling gampang saya bukan harapan palsu ya tapi lepas obat tidur paling gampang karena kita bisa atur nafas kita seperti orang tidur bernafasnya orang tidur tapi sekali lagi juga tentu dibantu dengan pikiran yang tenang pasrah makanya juga kalau kemarin saya sempat hubungin pastio mas webinarnya jam 7 dong gitu ya wah aku jam 8 udah tidur jam 8 udah tidur jadi lalu ibu ibu Mira juga bilang wah kalau orang-orang KFLS itu jam 8 9 memang udah pada nyerot jadi juga sama istri saya sekarang jam 8 juga udah tidur kalau saya jam 9 paling lama jam 10 cuma saya bangun tidur jam 10 saya bangunnya jam 4 jam 5 gak pakai encing tengah jalan gak pakai encing tengah jalan itu susah dulu bagi saya karena saya dan gulanya penampat ratusan gula bisa diturunkan lalu stres dihilangkan bisa tidur pulas tidur pulas inilah yang membuat kita juga membuat tubuh ideal yang di bawah akan naik yang naik akan turun jangan takut naik kelebihan jangan takut turun ke bawahan tubuh kita pintar banget tubuh kita pintar mas yang tadi casing sindrom ya aduh ilang ilang soalnya lagi yang casing sindrom yang casing sindrom masalah masih satu tidurnya bermasalah coba tanyakan pasti itu peresit ya jadi teman-teman memang pola hidup sehat ini ya kalau sesama pola hidup sehat pasti kelop cocok ya bahwa hidup ini sehat ini bisa dengan multi aspek ya atau mungkin sebagai terakhir penutupnya saya share lagi sebagai penutup ya bahwa multi aspek itu untuk kita bisa sehat ya maka harus ada di istirahatnya dip sleepnya olahraganya kalau yang saya ajarkan body stretching olah nafas tapi mana bisa tidur pulas kalau hanya olah nafas olah hati olah pikir nah disinilah MBSR MBCT istilah kita nutrisinya yang tepat memang kalau saya menghasilkannya genomic diet tapi boleh juga dengan diet-diet yang lain itu membuat nanti regenerasi sel terjadi sistem imun terjadi ketika ini dampaknya apa ya sudah pasti sehat saya sudah sehat pak ya awet muda tapi ini semua aspeknya harus nih ya probiotiknya dapat anti-oxinanya dapat olahraganya ada tambah lagi dengan puasa tambah lagi dengan metilasi jadi semua aspek ini nanti hasilnya pasti kita bisa mencapai regenerasi sel sehat kalau regenerasi sel ya ini pamer sedikit gitu ya tuh saya ini baru baru tadi malam nih Januari tanggal 6 ya tanggalnya ya saya ngetes ya umur saya 36 tahun oh iya body fat saya 19,9% muskelnya otot normal 47 kg proteinnya good 21% bone mass tapi saya lemaknya banyak orang kebanyakan sih saya jarang mengurangi yang kurang ya kebanyakan kelebihan ya di atas 30an tapi tadi mas mas Tio sampai 8% saya baru baru ketemu nih saya yang rendah adalah visceral fat ya tapi itu saya harus masih masih cukup tinggi 11% saya harus turunkan di bawah 9 saya dulu pernah 7% sebenarnya saya hanya ke Amerika 3 minggu saja dengan makan ngawur visceral fat saya naik nah visceral fat kalau di bawah 9% saya yakin umur saya bisa turun lagi paling enggak sekitar 30an tapi yang saya cari bukan hanya umur ya tapi skor tubuh kalau pakai QRMA nah itu dokter Mira juga punya alat QRMA itu kalau skornya di atas 90 itu ekselen saya baru 89,9 tapi lumayan 30,01 lagi saya yakin tercapek nah teman-teman untuk bisa mencapai skor tubuh yang sehat itu terukur lagi ya kita bukan rasanya enak ikut Pak Jarwat atau enak ikut keto oke terukur kalau saya betul-betul bahkan sampai kolesterol pun walaupun itu baik dan sehat bagi saya tetap ada ukurannya dalam arti misalnya kolesterol saya batasnya 200 200 asam urat 5 ya 4,5 ya gula 120 ya saya 110 jadi saya pakai batas-batas yang ideal untuk segala aspek itu yang saya kejar walaupun ada aspek yang bisa longgar kayak misalnya kolesterol 300 gak masalah gak masalah betul gak masalah selama gulanya rendah gitu loh ya kalau gulanya tinggi ngamuk gitu ya gulanya melompat gitu ya melompat 300-400 ketemu kolesterol tinggi darahnya mengental kenanya struk jadi benar sebenarnya struk itu pasti orang kolesterol 400 gak struk banyak 600 aja gak masalah 300 gak masalah gitu selama sabar hatinya tenang tapi gini siapa yang menjamin kita gak pernah marah nah makanya supaya kalau lagi marah pun gak kena struk ya kolesterolnya tetap diturunkan yang bagus pun ada batasnya nah itu kalau pendapat saya tapi kalau Anda saya olah nafas kok saya beli mobil mercy baru saya beli rumah sama anak di barat-barat pakai paku saya gak marah gitu loh Anda aman itu Anda kolesterol di atas 300-400 pun aman tapi kalau Anda belum punya penguasaan hati seperti itu saya tetap menyarankan untuk setiap aspek indikator gitu ya saya memang sering menyarankan gak usah ke dokter gak usah kemo gak usah radiasi tapi juga saya menghargai ilmu kedokteran yang sudah ratusan tahun dipelajari dan menghasilkan indikator-indikator yang segala aman nah itu dia saya maunya segala aman betul kolesterol 400 aman selama gula di bawah 100 cuma kadang ada orang tidak diabetes gitu ya begitu ngamuk muarah kena setruk gitu ya coba pas setruk itu gulanya darahnya diambil gulanya saya yakin dia gak naik ada juga yang naik tapi gak setruk ya bapak saya jujur ya bapak saya pernah ngamuk kenapa jadi kepala museum radia pustaka di kota Solo kepala museum sebelumnya itu dipenjara tapi bukan dia yang salah menurut saya dia dikambing hitamkan oleh ya katakanlah pengusaha kotor gitu ya dimana ngambil barang museum lalu akhirnya yang dikenain dampaknya itu si kepala museum bapak saya menggantikan lalu dalam posisi menggantikan itu di demo mahasiswa di BAB polisi dia gak salah tapi di AB dia ngamuk segala macam itu seumur-umur gula gak pernah tinggi tapi waktu marah itu mulai keliengan dites gulanya 600 nah itu kalau gula 600 ketemu kolesterol 300 itu pasti setruk karena gula ketemu kolesterol itu kental itulah kenapa saya selalu juga mengatakan kepada teman-teman ya untuk tetap menjaga semua kalau bisa di indikator level yang aman karena kita tidak tahu dalam hidup ini ya kalau tiba-tiba marah waktu marah itu kortisol kembali lagi kortisol kita tenang itu serotonin kita gembira itu endorpin damai sejahtera itu serotonin cinta kasih itu melatonin Anda bercinta lawan jenis itu oksitosin nah kalau hati kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan positif itu hormonnya positif semuanya Anda sehat jadi yang penting adalah kita perlu menjaga hati ini tapi tetap walaupun hati penting betapa hebatnya nanti proses kesembuhan kalau kita juga menjaga kolesterol asam urat ya kulanya dengan berbagai trik yang di hari ini kita belajar mengenai puasa autopagi ya ketofastosis tapi tetap ketofastosis yang terkendali misalnya Mas Tio itu ya saya sukanya tuh ya dalam rambu-rambu yang secara medis itu nggak nabrak saya bilang begini karena jujur terus ada yang nabrak sampai sayur pun nggak boleh dimakan bumbu herbal nggak boleh dimakan lalu banyak korban selama teman-teman menggunakan rambu-rambu dan akal sehat ya yang ngajari dokter pun kadang-kadang dokternya dokter bayaran oleh farmasi maaf nih saya bicara begini gitu ya sehingga juga nggak masuk akal gitu ya atau dokternya mau jualan herbal gitu ya penasihatnya ya ada kepentingan gitu ya tapi kan kita hadirkan malam ini yang nggak ada kepentingan dibayar aja nggak mudah-mudahan bermanfaat ya jadi kalau nggak ada kepentingan ya kita lebih percaya kan begitu ya oke sekali lagi terima kasih Mas Tio ya makasih Mas selamat malam semuanya kita akhirin ya kita end bareng-bareng nanti saya post rekamannya di WA Group sampai jumpa dalam acara selanjutnya terima kasih Mas Tio terima kasih semua terima kasih Mas Tio terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih